Wang Chen Wang Chen, Patriark menoleh untuk melihat Wang Chen dan bertanya Leluhur tua, Wang Chen berhenti berpikir dan menyapanya dengan hormat Mem, tidak buruk, Dongfang Niu Hao benar tentangmu Nantinya, ular raksasa tidak akan muncul di distrik barat Sedangkan untuk area di luar distrik barat, semoga berhasil Tangani sendiri distrik barat, raihlah peluang ini dengan baik Patriark menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata dengan tenang Timur Niu Hao, jantung Wang Chen berdetak kencang ketika dia mendengar kata-kata Patriark Jadi itu senior oriental, jadi itu alasannya Wang Chen akhirnya mengerti mengapa Patriark ingin membantunya Kalau tidak, Patriark tidak akan mencampuri urusan keluarga Wang Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa bersyukur Sepertinya Dongfang Niu Hao pasti datang ke kota dosa setelah dia terjebak di abad pertengahan Leluhur agung mengamati Wang Chen secara mendalam dan kemudian pada keluarga Wang sebelum dia terbang Saat Patriark pergi, Ki benar menghilang seketika Semuanya menghela nafas lega Bos, apa yang akan kita lakukan sekarang? Eksentrik memandang Wang Chen dengan penuh semangat saat dia mendekatinya Kemungkinan keluarga Wang dimusnahkan telah hilang Tidak hanya keluarga Wang yang selamat, tetapi mereka juga telah membunuh sekte pembunuh Luo, klub bintang tujuh, dan serigala darah Ketiga kekuatan ini hampir musnah Membunuh sekte pembunuh Luo, klub bintang tujuh, dan serigala darah tidak perlu lagi ada Wang Chen berkata dengan dingin Itu adalah kalimat sederhana Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh Namun, niat membunuh di matanya melonjak ke puncak, menggetarkan hati semua orang seperti Dewa Petir Karena orang-orang ini berani menyinggung martabat keluarga Wang, mereka tidak perlu ada Setiap kata jelas terdengar di telinga semua orang yang hadir Kata-katanya seperti angin dingin, membuat semua orang merasa seolah-olah berada di rumah es Merasa Semua orang menghirup udara dingin Bahkan anggota keluarga Wang pun terkejut Ya Tuhan, Wang Chen Dia sebenarnya ingin Sungguh menantang surga Dia sebenarnya ingin menghancurkan tiga kekuatan Keluarga Wang Apakah ini benar-benar akan meningkat? Wang Chen sangat mendominasi Kerumunan menjadi gempar Mereka sangat terkejut dengan kata-kata Wang Chen Wang Chen sebenarnya ingin memusnahkan tiga kekuatan besar begitu dia membuka mulutnya Terutama sekte pembunuh Luo, yang dikenal sebagai kekuatan besar keempat di kota berdosa, pemimpin distrik barat Namun, tidak ada yang meragukan kekuatan Wang Chen dan kekuatan keluarga Wang Sekarang kekuatan utama dari tiga kekuatan besar telah dimusnahkan dalam pertempuran ini, mereka mungkin benar-benar tamat Membunuh Setelah beberapa saat terkejut, anggota keluarga Wang tiba-tiba menjadi bersemangat Penindasan selama tiga bulan membuat mereka memadamkan api di hati mereka Krisis yang terjadi selama tiga bulan membuat mereka dipenuhi kebencian Kematian anggota keluarga Wang harus dikorbankan dengan darah Gengsi keluarga Wang perlu dibaptis dengan nyawa Aura dominan Wang Chen mempengaruhi semua orang, dan darah menstimulasi saraf semua orang Sudah tiga bulan, mereka telah mengalami tiga bulan penindasan dan tiga bulan penghinaan Hari ini, mereka akan menggunakan darah sebagai korban Membunuh Kerumunan itu meraung Raungan mereka mengguncang langit, dan aura pembunuh mereka memenuhi udara Distrik barat akan bergejolak Situasinya akan berubah Sepertinya keluarga Wang akan mendominasi distrik barat Ekspresi semua orang menjadi rumit saat mereka melihat sosok pemuda di lapangan Melihat kesatuan keluarga Wang, semua orang tahu bahwa kekuatan yang kuat sedang bangkit Distrik barat akan segera menghadapi perombakan besar-besaran Bulan menyala, ayo pergi Wang Chen mendengus dan memimpin Flaming Moon menuju kelompok serigala darah Di belakang mereka, anggota keluarga Wang yang tersisa bergegas maju Meski masing-masing dari mereka memiliki luka di tubuh dan berlumuran darah Namun kegembiraan di hati mereka membuat mereka melupakan segalanya Apa yang lebih menarik dari ini? Pada saat ini, mereka sangat mulia Saat ini, mereka bangga Mereka adalah anggota keluarga Wang Mereka memiliki bos yang mendominasi Dan mereka memiliki saudara yang bersatu Dua jalan dari keluarga Wang Markas besar kelompok serigala darah Wang Chen dan kelompoknya segera tiba Keluarga Wang Keluarga Wang ada di sini Ya Tuhan, keluarga Wang Keluarga Wang ada di sini Ketika keluarga Wang tiba di markas besar kelompok serigala darah Anggota kelompok serigala darah yang tersisa panik Membunuh Wajah Wang Chen tanpa ekspresi Dia hanya mengeluarkan teriakan dingin dan memadatkan senjata energi asal di tangannya Sosoknya bersinar dan dia memimpin untuk menyerbu kerumunan Membunuh Anggota keluarga Wang meraung serempak Pembantaian dimulai lagi Kelompok serigala darah adalah salah satu kelompok terlemah di distrik barat Mereka tidak punya kekuatan untuk dibicarakan Ada total tiga prajurit raja dan mereka semua dibunuh oleh keluarga Wang Sebagian besar artis bela diri terhormat dan artis bela diri yang tersisa juga terbunuh Orang-orang yang tersisa di markas bukanlah apa-apa bagi Wang Chen Di bawah kepemimpinan Wang Chen, Zhang Hu, Wan Zhe, Sun Yifan, dan Hei Xiong, binatang iblis peringkat enam, Firimun, yang semuanya adalah raja bela diri Mereka membantai semua musuh yang menghalangi jalan mereka Itu seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran Ceritan dan ratapan yang mengental darah bercampur menjadi satu Darah segar menyembur terus-menerus, berputar-putar di udara, membentuk hujan darah yang indah Anggota keluarga Wang sama sekali tidak merasa kasihan atas pembantaian semacam itu Sebaliknya, mereka meraung kegirangan dan memulai pembantaian Ketika toleransi seseorang mencapai batasnya, dia pasti akan menjadi gila ketika meledak Keluarga Wang memang kejam Orang-orang dari kota dosa yang datang untuk menonton pertunjukan tersebut sangat terkejut dengan pemandangan tersebut Kelompok serigala darah masih memiliki lebih dari 10 orang tersisa Namun, terhadap keluarga Wang, mereka tidak bisa membalas sama sekali Itu adalah pembantaian sepihak tanpa rasa kasihan Dalam sekejap mata, ratapan berhenti dan darah mewarnai kediaman kelompok serigala darah Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat karena lebih dari 10 nyawa melayang Klub biduk, Wang Chen berkata dengan tenang setelah membunuh anggota kelompok serigala darah Dia berbalik dan memimpin keluarga Wang menuju klub biduk Keluarga Wang, keluarga Wang ada di sini Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati Aku menyerah, aku tidak ingin mati Kami menyerah, kami bersedia berjanji setia kepada keluarga Wang Jangan bunuh kami, kami tidak ingin mati Para anggota klub biduk panik saat melihat anggota keluarga Wang menyerbu ke arah mereka Pasukan sekutu dari tiga faksi telah dihancurkan Kelompok serigala darah telah dibantai, dan sekarang giliran mereka Melihat sosok Wang Chen di depan dan binatang iblis ungu, orang-orang ini terkejut Tangisan, jeritan, dan permohonan memenuhi kota Pemandangan itu sangat menyedihkan Membunuh, jangan biarkan siapapun hidup Wang Chen mendengus dingin dan memimpin jalan menuju kerumunan Dia sama sekali tidak merasa kasihan pada orang-orang ini karena tangan mereka berlumuran darah anggota keluarga Wang Hutang darah harus dibayar dengan darah Ini adalah prinsip yang tidak berubah Apalagi di tempat seperti kota dosa Karena badai akan datang, badai akan menjadi lebih dahsyat Jadi bagaimana jika mereka disebut iblis? Selama mereka bisa membangun martabat keluarga Wang, tidak ada hal lain yang layak disebutkan Wang Chen ingin semua orang mengetahui konsekuensi menyinggung keluarga Wang Adapun meminta mereka menyerah Setelah kejadian ini, Wang Chen telah belajar lebih banyak lagi Dia tahu bahwa beberapa orang ditakdirkan untuk hidup dan mati bersama Beberapa orang hanya bisa berbagi kejayaan dan kekayaan Tapi mereka tidak bisa hidup dan mati bersama Orang-orang ini jelas-jelas seperti ini Keluarga Wang tidak membutuhkan pengkhianat Dan keluarga Wang tidak ingin terjadi pengkhianatan lagi Membunuh Suara pembunuhan mengguncang langit Dan pembantaian dimulai lagi Di luar klub biduk, semua penonton kaget Keluarga Wang benar-benar berusaha sekuat tenaga Mereka benar-benar ingin tidak ada seorang pun yang hidup Sikap mendominasi seperti ini membuat orang gemetar ketakutan Setelah hari ini, siapa yang berani menyinggung keluarga Wang? Mereka harus mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi Tidak semua orang mampu menanggung akibat seperti ini Terutama para anggota organisasi Tindakan keluarga Wang mengejutkan semua orang Sialan Wang Chen, sialan keluarga Wang Saat ini, di distrik utara geng naga raksasa, Ju Wu Jiao duduk di aula dengan ekspresi marah Dia mendengar berita itu dari bawahannya, dan hatinya dipenuhi amarah Ledakan Dia membanting telapak tangannya ke meja kopi di sampingnya, dan seketika, meja kopi koko itu hancur berkeping-keping Penghancuran, penghancuran, Wang Chen, aku akan membunuhmu Saya akan membunuhmu, Ju Wu Jiao meraung marah Keluarga Wang sebenarnya telah melancarkan operasi pemusnahan Kekuatan yang telah diusahakan dengan susah payah oleh geng naga raksasa untuk dipelihara sekarang Pemimpin geng, klub biduk Klub biduk besar telah dimusnahkan, dan sekarang keluarga Wang telah tiba Tiba di sekte pembunuh Luo Orang lain buru-buru berlari ke aula, dan berkata kepada Ju Wu Jiao dengan suara gemetar Wajahnya seputih seprai Bukan hanya karena kemarahan Ju Wu Jiao, tapi juga karena metode kejam keluarga Wang Ini membuatnya sangat takut Geng naga raksasa juga merupakan musuh keluarga Wang Akankah geng naga raksasa juga jatuh ke kondisi seperti itu suatu hari nanti Membunuh sekte Luo, Bajingan, aku akan membunuhnya Ju Wu Jiao tidak dapat menahan amarahnya, dan matanya menjadi merah seperti binatang buas Membunuh sekte Luo adalah kekuatan yang telah dipupuk terus-menerus oleh geng naga raksasa Enam tahun lalu, di bawah pemerintahan Patriar Kota Dosa, tiga kekuatan besar tidak dapat secara langsung menyinggung distrik barat Hal ini memaksa Ju Wu Jiao untuk menerima hal terbaik berikutnya, yaitu memupuk kekuatannya sendiri Sekte pembunuh Luo adalah kekuatan yang telah mereka pelihara, dan Sulong adalah seorang ahli yang dipilih dan dipelihara secara pribadi oleh Ju Wu Jiao Sekte pembunuh Luo bisa dikatakan sebagai cabang dari geng naga raksasa Semua orang di Kota Dosa menyadari hal ini Sekarang sekte Luo pembunuh akan dimusnahkan, bukankah itu berarti geng naga raksasa telah ditampar wajahnya? Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Bos, kamu tidak boleh pergi Seorang pria terpelajar di samping Ju Wu Jiao dengan cepat menghentikan Ju Wu Jiao Jangan lupa apa yang dikatakan Patriark tadi Bajingan, Patriark, Patriark terkutuk itu, dia pasti sudah pikun Ekspresi Ju Wu Jiao berubah menjadi ganas ketika dia menyebut Patriark, dan dia meraung keras Namun, dia dengan cepat menenangkan diri dan menghancurkan meja lain dengan ekspresi jelek Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Beritahu saya Jelas sekali bahwa Ju Wu Jiao sangat percaya pada pria paruh baya di sampingnya Bos, meskipun kita tidak bisa pergi ke distrik barat Jika Wang Chen dan keluarga Wang meninggalkan distrik barat He he, juga, ku dengar keluarga Han dan keluarga Luo sepertinya memiliki Dendam terhadap Wang Chen, pria terpelajar paruh baya itu berkata dengan tenang dengan senyum tipis di wajahnya Mata Ju Wu Jiao langsung berbinar ketika dia mendengar kata-kata pria paruh baya itu Dan kilatan dingin muncul di matanya Sementara itu, di sisi lain, Blood Demon sedang duduk santai di aula aliansi darah Mendengarkan berita terus-menerus dari bawahannya Senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar Anak ini, he he, lumayan, aku menyukainya Pada saat yang sama, di keluarga Black Flame Li Tian Chou sedikit mengernyit Wang Chen, dia sungguh menakutkan Distrik barat benar-benar akan berubah Bukan begitu, Guru Jika Patriar tidak muncul sekarang Kita mungkin mendapatkan lebih banyak Seorang lelaki tua yang cerdik di samping Li Tian Chou menghela nafas Mem, jika Blood Demon dan Ju Wu Jiao benar-benar berselisih Itu akan menjadi hal yang bagus Li Tian Chou menganggup dan menghela nafas Saat ini, semua kekuatan di kota Dosa memusatkan perhatian mereka pada distrik barat, pada keluarga Wang 442 Saat ini, semua kekuatan di kota Dosa memusatkan perhatian mereka pada distrik barat dan keluarga Wang Kelompok Serigala Darah Dimusnahkan Grup 7 Bintang Musnah Membunuh Luo Sekte berada dalam bahaya Berita ini menyebar ke semua orang di kota Dosa Kerumunan menjadi gempar dan semua orang terkejut Seluruh kota Dosa berada dalam hirup ikut Sudah berapa tahun, belum pernah ada kegilaan seperti ini Saat ini, Wang Chen dan keluarga Wang telah menjadi topik diskusi hangat Wang Chen tidak peduli sama sekali Dia menghancurkan grup Serigala Darah dan grup 7 Bintang dengan cara yang mendominasi Dia ingin orang-orang ini melihat konsekuensi menyinggung keluarga Wang Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menakut-nakuti mereka Pada saat ini, Sekte Pembunuh Luo berlumuran darah dan meratap Setelah beberapa saat, semuanya kembali sunyi Membunuh Sekte Luo telah dihancurkan Membunuh Sekte Luo, yang telah mendominasi distrik barat selama 4 tahun, juga dihancurkan Tanpa Raja Beladiri, Sekte Pembunuh Luo tidak dapat menahan satu pukulan pun Dalam menghadapi Flaming Moon, Wang Chen, Wan Zhe, dan Zhang Hu Sekte Pembunuh Luo tidak memiliki cara untuk melawan Dalam sekejap mata, ketiga kekuatan itu lenyap sepenuhnya dari kota Dosa Keluarga Wang menggunakan suatu pagi untuk sepenuhnya mengubah struktur kekuasaan distrik barat Mereka menggunakan suatu pagi untuk menyelesaikan pembalikan yang menghancurkan bumi Dari krisis awal hingga serangan balik, pembantaian, hingga penghancuran tiga kekuatan Mereka hanya membutuhkan satu pagi untuk melakukannya Pembalikan yang menggemparkan dunia membuat semua orang tercengang Mereka tidak dapat mempercayainya Namun, bau darah yang kental dan darah merah membuktikan bahwa semua ini nyata Seluruh langit di atas distrik barat dipenuhi bau darah Melihat darah di seluruh tanah dan anggota yang kelelahan, Wang Chen menarik napas dalam-dalam Siang Kian Kan, besiaplah untuk mengambil alih wilayah ketiga kekuatan ini Wang Chen tentu saja tidak akan melepaskan wilayah ini Tentu saja, dia tidak akan melewatkan harta dan koleksinya Siang Kian Kan sudah mulai mengatur kembali kekayaan yang ditinggalkan oleh kekuatan-kekuatan ini Kekayaan ini cukup membuat Siang Kian Kan heboh dan gila Penghancuran ketiga kekuatan tersebut hanyalah permulaan Di bawah godaan uang dan wilayah, Siang Kian Kan dengan cepat mengatur ulang pasukannya Sisanya mengikuti Wang Chen ke rumah keluarga Wang Pada saat ini, pertempuran akhirnya berakhir Kata keluarga Wang, sorakan antusias menyambut Wang Chen dan yang lainnya saat mereka kembali Dalam tiga bulan terakhir, orang-orang di sini tidak pernah meninggalkan keluarga Wang Mengikuti keluarga Wang, dapat dikatakan bahwa mereka telah menderita berbagai macam keluhan Sekarang setelah mereka bebas, mereka akhirnya bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi Orang-orang ini tentu saja yang paling bersemangat Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani menyinggung keluarga Wang saya akan dieksekusi Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat semua anggota keluarga Wang Kata-katanya bergema seperti guntur, dan sikapnya yang mengesankan melonjak ke langit dan mendominasi tanpa tandingan Hal ini menyebabkan penonton bersorak dan melompat ke girangan Mengikuti seorang patriark seperti itu, dibawah kepemimpinan seorang patriark yang begitu kuat, bagaimana mungkin klan Wang tidak menjadi kuat? Bagaimana mungkin keluarga Wang tidak menjadi mulia? Bahkan pada saat ini, orang-orang dari keluarga Wang senang karena mereka telah mengikuti keluarga Wang sampai akhir Mereka senang menjadi anggota keluarga Wang Inilah kemuliaan mereka Tentu saja saat ini ada juga orang yang menyayangkannya Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk mengkhianati keluarga Wang dan para pejuang yang memilih untuk meninggalkan keluarga Wang dalam tiga bulan terakhir Mereka tahu bahwa mulai sekarang, pintu keluarga Wang tertutup bagi mereka Mereka tidak punya peluang Faktanya, sudah cukup baik bahwa keluarga Wang tidak membuat masalah bagi mereka Di rumah keluarga Wang, melihat penampilan semua orang yang terluka, Wang Chen diam-diam menghela nafas Dia mengeluarkan botol terakhir Bell Milk dari ruang penyimpanannya dan menyerahkannya kepada KR dan Zilan Biarkan semua orang sembuh secepatnya Masih ada hal lain yang harus dilakukan selama periode ini Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang menjadi bersemangat Masih ada hal yang harus dilakukan Orang-orang ini sepertinya menyadari sesuatu Dengan sangat cepat, dibawa perawatan KR dan Zilan Sepuluh atau lebih orang yang kembali lebih dulu dengan cepat pergi untuk menyembuhkan luka mereka Tidak lama kemudian, Siang Kiankan membawa 10 orang yang tersisa kembali ke Klan Wang Tentu saja, mereka juga membawa kekayaan yang tak ada habisnya Kelompok Serigala Darah, Asosiasi Tujuh Bintang, dan Sekte Pembunuh Raksasa Ketiga kekuatan ini telah berdiri di Distrik Barat selama beberapa tahun Tentu saja, kekayaan di rumah mereka tidak kekurangan Terutama Sekte Pembunuh Raksasa Sebagai kekuatan nomor satu di Distrik Barat, kekayaan mereka bisa dibayangkan Melihat ekspresi gembira Siang Kiankan, orang bisa melihat betapa besarnya panen kali ini Semua orang kembali dan segera pergi untuk menyembuhkan luka mereka KR dan Zilan mulai menata ulang keluarga Dalam pertempuran ini, vitalitas keluarga Wang juga rusak parah Dan kekuatan mereka berkurang drastis Mereka perlu menyesuaikan diri sesegera mungkin Adapun adegan berdarah di luar keluarga Wang Orang-orang dari keluarga Wang secara spontan mulai mengurusnya Melihat krisis akhirnya berakhir Wang Chen memberikan beberapa instruksi dan meninggalkan kota nefas bersama Flaming Moon Pantom dan Smasih menunggunya di luar kota nefas Setelah kembali ke kota nefas dan mendengar tentang apa yang terjadi di Distrik Barat Wang Chen untuk sementara meninggalkan Pantom dan S di luar kota nefas Lin Zan bertugas melindunginya Sekarang pertarungan telah usai, sekarang saatnya untuk membawanya kembali Wang Chen secara samar-samar sudah menganggap gadis muda ini sebagai keluarganya sendiri Namun, identitas gadis muda ini selalu membingungkan Wang Chen Dia tidak tahu siapa dia Ruang aneh itu dan kemampuan aneh gadis muda itu Memikirkan semua ini, Wang Chen dipenuhi keraguan Kali ini, dia bisa dengan lancar meninggalkan ruang aneh itu karena Pantom Dance Di ruang tanpa jalan keluar itu, Wang Chen menyaksikan sesuatu yang mengejutkannya Pantom Dance, yang berada jauh di atas altar, tanpa sadar mengulurkan tangannya dan menariknya Menyebabkan sebuah pintu besar muncul Setelah melangkah keluar dari pintu, Wang Chen kembali ke pegunungan Brambles yang sudah dikenalnya Dan tepi dataran ratapan, tempat dia pertama kali memasuki abad pertengahan Perobekan ruang yang biasa-biasa saja membuat Wang Chen dan Lin Zan tercengang Namun, Pantom Dance tidak peduli sama sekali Dia tidak tahu betapa mengejutkannya tindakannya Setelah melakukan semua ini, Pantom Dance sepertinya telah melupakan semua yang telah dilakukannya Seolah-olah dia tidak pernah melakukan apapun Pantom Dance menyembunyikan rahasia besar yang tidak bisa diungkap oleh Wang Chen dan Lin Zan Hal ini hanya dapat dipahami melalui waktu Hanya ketika kekuatan Pantom Dance pulih ke level aslinya barulah dia dapat membuka ingatan kehidupan masa lalunya Saat waktu menghapus segalanya dan kekuatannya mencapai puncaknya Kenangan kehidupan masa lalunya akan terbangun sekali lagi Ini adalah nirwana, apa yang terjadi setelah itu? Darah dan api di kota nefas akhirnya berakhir dan mulai meredah Namun, orang-orang di kota nefas menjadi gempar Berita terus berdatangan, memengaruhi saraf semua orang Pemusnahan keluarga Wang secara langsung telah mengubah struktur kekuasaan wilayah barat Awalnya, ada 8 vaksi di wilayah barat Termasuk keluarga Wang, total ada 9 vaksi Sekarang, hanya tersisa 4 Di antaranya, Poison Sting dan Sado telah dimusnahkan oleh keluarga Wang beberapa waktu lalu Sekarang, Serigala Darah, Klub Bintang 7, dan Raksasa Pembunuh tersisa Semua orang menghirup udara dingin ketika mereka mendengar bahwa keluarga Wang bertanggung jawab atas kehancuran 5 vaksi ini Seberapa tirani keluarga Wang, betapa menakutkannya keluarga Wang Struktur kekuasaan wilayah barat telah diubah sepenuhnya oleh keluarga Wang Sekarang, hanya 4 vaksi yang tersisa Sekte Harimau Naga, Sekte Bulan Angin, Grup Serigala Abu, dan keluarga Wang Tidak diragukan lagi, keluarga Wang telah menjadi kekuatan terkuat di wilayah barat Meski anggotanya hanya tersisa sedikit Dengan Wanze, Zhang Hu, Hei Xiong, Sun Yifan, dan Wang Chen 5 ahli peringkat raja ini, mereka sama sekali tidak kalah dengan 3 vaksi lainnya Hal itu terutama berlaku untuk binatang Yao berwarna umu itu Dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai peringkat ke-6, peringkat ahli peringkat kaisar Dengan ahli peringkat kaisar, mereka memiliki kemampuan untuk mendominasi Keluarga Wang sudah menjadi yang terkuat di wilayah barat Saat itu, semua orang penasaran dengan apa yang akan dilakukan keluarga Wang selanjutnya Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Akankah wilayah barat berada di bawah kendali keluarga Wang? Akankah keluarga Wang menjadi vaksi terkuat ke-4? Apa yang akan dipikirkan oleh Sekte Harimau Naga, Sekte Bulan Angin, dan Kelompok Serigala Abu? Apa yang akan mereka lakukan? Tirai perang sepertinya sudah terbuka, tetapi situasinya menjadi semakin tidak stabil Wilayah barat dipenuhi arus bawah yang bergejolak dan peristiwa mengejutkan bisa terjadi kapan saja Saat itu, Wang Chen sudah muncul di luar kota nefas Chen, kamu pergi kemana? Kenapa aku merasakan aura berdarah di sekitarmu? Pantom dan semengerutkan kening ketika dia melihat Wang Chen kembali, dan dia bertanya dengan ragu Kerutan di keningnya seperti angin musim semi yang membuat segalanya pucat jika dibandingkan Kata-katanya membuat Wang Chen terlihat sedikit terkejut Sebelum meninggalkan rumah, dia secara khusus mandi dan mengganti pakaiannya sebelum datang ke sini Dia tidak menyangka dia masih bisa mengetahui penyamarannya Ayo kembali! Wang Chen berkata sambil menghela nafas Dia memandang Huan Wu di sampingnya dan bergumam pada dirinya sendiri Ayo kembali! Wang Chen mengerutkan kening Dia tidak tahu apakah membawa kembali Huan Wu adalah hal yang baik atau buruk Dia memberi Huan Wu kerudung dan menyuruhnya memakainya Dengan kecantikan Huan Wu, jika dia muncul di kota nefas, dia akan menimbulkan keributan besar Huan Wu tidak keberatan, dia bekerja sama dan mengenakan kerudung Keduanya berjalan ke kota nefas Di bawah asuhan Zilan dan KR, keluarga Wang dengan cepat mendapatkan kembali kedamaiannya Kekacauan berdarah di jalanan keluarga Wang telah dibersihkan Meskipun luka-luka keluarga Wang tidak bisa dikatakan pulih sepenuhnya dengan bantuan Bell Milk, itu bukan lagi penghalang Bell Milk menunjukkan kemampuan penyembuhannya yang mengerikan Jalanan kembali damai, tetapi bau darah yang kental masih bertahan di udara untuk waktu yang lama Huan Wu mengerutkan kening saat dia merasakan bau darah Ketika Wang Chen muncul di keluarga Wang bersama Huan Wu, dia langsung menarik perhatian semua orang Ekspresi Zilan dan KR berubah saat mereka melihat Huan Wu berdiri di samping Wang Chen Saat dia melihat ke arah pantom dan cer, sedikit rasa ingin tahu dan keraguan muncul di matanya Ketika dia melihat Wang Chen, ekspresi rumit muncul di wajahnya 443 Segera, semua orang di keluarga Wang berkumpul di aula Berita bahwa Wang Chen telah membawa kembali seorang wanita menyebar dengan cepat ke seluruh keluarga Wang Siapa dia, bos? Kemana kamu membawanya kembali? Tria eksentrik bergegas ke aula dan bertanya dengan cemberut ketika dia melihat penari hantu berdiri di samping Wang Chen Pria eksentrik itu sedikit tidak senang saat melihat penari hantu berdiri di samping Wang Chen Setidaknya, menurutnya, Wang Chen dan Yosin Yan adalah pasangan serasi di surga Sebelum Yosin Yan pergi, pria eksentrik itu dengan percaya diri menepuk dadanya dan berjanji untuk melindungi Wang Chen Tentu saja, dia juga akan mengawasi Wang Chen Kini, pria eksentrik telah membawa kembali seorang wanita Meskipun dia berkerudung, sosoknya sangat menonjol Mungkinkah pria eksentrik itu telah jatuh cinta pada orang lain? Bagaimana dia akan menjelaskannya pada Yosin Yan ketika saatnya tiba? Saat itu, dia memohon pada Yosin Yan untuk melakukan sesuatu untuknya Jika Yosin Yan kesal Pria eksentrik menjadi tegang memikirkan hal ini dan menatap penari hantu dengan sedikit kewaspadaan di matanya Halo semuanya, saya penari hantu Merasakan tatapan ragu semua orang, pantom dan cer perlahan membuka cadarnya atas sinyal Wang Chen dan berbicara dengan suara lembut dan halus Rambut perak panjangnya tergerai sampai ke pinggang dan menari tertiup angin Itu adalah pemandangan yang sangat indah Saat pantom dan cer melepas cadarnya, seluruh Aula menjadi sunyi Bahkan suara nafas pun tidak terdengar Suaranya yang lembut dan halus akan menembus jauh ke dalam hati setiap orang, membuat mereka sulit bernapas Di bawah kecantikannya dan suaranya yang bagaikan suara alam, segala sesuatu di sekitarnya tampak tertutupi Semua orang tercengang saat melihat pantom dan cer Betapa indah dan mengharukan suaranya Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata Meski sudah terbiasa melihat KR dan Zilan, ia tetap takluk dengan kecantikan ilusori dan cer Wow, bos, kamu, kamu sebenarnya, kamu tidak kembali selama jangka waktu ini Kamu benar-benar pergi mencari kecantikan yang luar biasa Bos, kamu keterlaluan Setelah sekian lama, ketika semua orang kembali sadar, mata eksentrik melebar saat dia berteriak Uhuk, 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 gila Sopan santunnya Siang Kiankan, yang berada di samping, tersadar kembali ketika mendengar kata-kata eksentrik Dia menarik kembali eksentrik dengan keras dan memperlihatkan ekspresi ketidakpuasan Kemudian, dia merapikan pakaiannya dengan serius dan menghampiri pantom dan cer Halo, nona pantom Nama saya Siang Kiankan He he, saya saudara laki-laki Wang Chen Aku tinggal tujuh hari lagi untuk menginjak usia 20 Saya tidak memiliki kebiasaan buruk dan saya sangat termotivasi Saya sangat baik dalam semua aspek Siang Kiankan terus memperkenalkan dirinya kepada pantom dan cer dengan senyuman langka di wajahnya Tindakannya membuat penonton tercengang Setelah mengatakan itu, Siang Kiankan memandang pantom dan cer dengan senyuman sopan Pantom dan cer mengabaikan Siang Kiankan dan menoleh ke arah Wang Chen dengan sedikit cemberut Berkata, Chen, aku tidak menyukainya Setelah dia selesai berbicara, ruangan menjadi sunyi Hahaha, gendut, kamu dibenci Setelah beberapa saat, eksentrik memperlihatkan senyuman gembira dan tertawa keras Melihat Siang Kiankan mengalami kemunduran membuatnya merasa sangat riang Orang ini akhirnya mengalami kemunduran Haha, yang lain juga tidak bisa menahan tawa Of, Keer dan Zilan menutup mulut mereka dan tertawa juga Adapun Wang Chen, sudut mulutnya bergerak-gerak Dia melihat ekspresi aneh Siang Kiankan dan mencoba menahan tawanya Pantom dan cer memang agak terlalu lugas Nirwana, setelah itu, dia sepertinya sudah melupakan segalanya tentang kehidupan sebelumnya Yang tersisa hanyalah kepribadiannya Meskipun dia terlihat berusia 16 atau 17 tahun, pengalamannya terlalu sedikit Dia mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya Ah, kenapa, kenapa kamu tidak menyukaiku Wajah terdistorsi Siang Kiankan berkedut beberapa kali sebelum dia berteriak dengan enggan Kamu gemuk dan palsu Balasan pantom dan cer sesederhana biasanya Namun kembali membuat semua orang tertawa Bahkan KR dan Zilan pun tertawa terbahak-bahak Ini mungkin pertama kalinya Siang Kiankan mengalami kemunduran seperti itu Yang lain tidak bisa menahan tawa Ekspresi serius di wajah pantom dan cer saat mengucapkan kata-kata itu membuatnya semakin kocak Pertama kali mereka bertemu, pantom dan cer meninggalkan kesan mendalam pada semua orang Nona pantom, kamu tidak bisa Kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya Aku jelek, tapi aku lembut Aku tidak tampan, tapi aku punya hati yang indah Siang Kiankan berteriak dengan cara yang berlebihan Dia tampak seperti sedang kesakitan Haha, gendut, berhentilah mencoba Haha, aku akan melakukannya Eksentrik meraih Siang Kiankan Yang masih ingin menjelaskan, dan berjalan ke arah pantom dan cer Haha, Nona penari hantu, aku eksentrik Aku jauh lebih baik dari si gendut itu Sebelum eksentrik selesai, pantom dan cer menoleh keuang Chen dan berkata Chen, aku juga tidak menyukainya Kata-katanya menyebabkan mulut eksentrik ternganga di udara Dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun Hahaha, semua orang tertawa Jangan mempermalukan dirimu sendiri, eksentrik K.R. mendengus sambil berjalan ke arah pantom dan cer Dia mendorong eksentrik, yang masih mencoba menjelaskan, ke belakang Penari hantu, aku K.R. Ini suster Zilan K.R. membaca perkenalan pantom dan cer dengan tatapan penuh semangat di matanya Pada saat yang sama, dia memandang pantom dan cer dengan rasa ingin tahu Dia tidak bisa tidak memuji wajah pantom dan cer Siapa perempuan ini? Kemana wang Chen membawanya kembali? Pantom dan cer memandang K.R. dan Zilan sejenak, lalu tersenyum Ya, aku menyukai kalian Aku tidak suka yang lain Ya, benar Abaikan orang-orang bau itu Ayo, kita berdiri bersama K.R. tampak bersemangat saat mendengar perkataan pantom dan cer Dia mendengus dan menarik tangan pantom dan cer dengan ekspresi puas di wajahnya Sesaat kemudian, pantom dan cer tanpa sadar menarik tangannya kembali dan mengambil langkah ke samping Berdiri dekat di samping wang Chen Batuk, batuk, batuk Itu, baiklah, izinkan saya memperkenalkan dia Ini adalah penari hantu Mulai sekarang, dia akan menjadi anggota keluarga wang Saat ini, dia mungkin sedikit malu dengan orang asing Dia akan baik-baik saja setelah beberapa waktu Tolong jangan pedulikan dia Itu, Zilan, tolong bawa pantom dan cer pergi dulu Juga, bantu dia merapikan kamar Wang Chen menghela nafas dalam hati ketika dia melihat pantom dan cer menarik tangannya kembali Dan menghentikan K.R. menariknya kembali Dia memandang Zilan dengan nada meminta maaf Seperti yang diharapkan, pantom dan cer masih memiliki kepribadian yang sama dari kehidupan sebelumnya Kebanggaan pada tulangnya bukanlah sesuatu yang bisa didekati oleh siapapun Dia hanya bisa berharap K.R. dan Zilan tidak keberatan dan membantu penari hantu menghilangkan rasa dingin ini Mem, jangan khawatir, serahkan ini padaku Senyuman Zilan tetap lembut seperti biasanya Chen, aku penari hantu sedikit tidak puas ketika dia mendengar Wang Chen berkata bahwa dia ingin Zilan membawanya pergi Pergi dan istirahat dulu, aku akan menemuimu nanti Wang Chen menghiburnya Wang Chen pusing karena kelekatan penari hantu Seolah-olah dia hanya mempercayainya dan tidak mempercayai orang lain Di bawah kenyamanan Wang Chen, penari hantu dengan enggan mengikuti Zilan keluar dari aula Saat itulah Wang Chen menghela nafas lega Huff, dasar bajingan Dari mana kamu mendapatkan penari hantu ini Saya tahu Anda tidak akan melakukan hal baik selama periode waktu ini Anda memanfaatkan ketidakhadiran Sister Sinyan untuk melakukan hal seperti itu Saya akan menulis surat kepada Sister Sinyan sekarang KR memelototi Wang Chen dengan marah setelah penari hantu pergi Bos, kamu benar-benar Kamu sebenarnya pergi mencari kecantikan sendirian Itu keterlaluan Setidaknya kamu harus mengajakku Lagi pula, kamu sudah memiliki Yosin Yan Bagaimana mungkin kamu Bos, kamu sungguh mengecewakan Si eksentrik mendengus tidak puas Benar, nak, kamu sudah keterlaluan Dari mana kamu mendapatkan kecantikan ini Katakan sejujurnya Siang Kiankan memelototi Wang Chen Melampiaskan ketidakpuasannya pada Wang Chen Aku menyelamatkannya dari dataran ratapan Dia tunawisma, jadi aku membawanya kembali Wang Chen memaksakan senyum Ini adalah penjelasan yang dia dapatkan setelah berpikir lama Itu sebenarnya bukan penjelasan Kalau tidak, dia tidak bisa memberitahu orang-orang ini Bahwa dia telah membawa penari ilusi kembali dari ruang misterius itu Dan bahwa dia adalah Dewa Nirwana Apakah dia orang lain? Mereka mungkin tidak akan mempercayainya meskipun dia mengatakan itu Benar-benar KR bertanya dengan tidak percaya Huff, orang jahat, biarku beritahu padamu Sebelum kakak Sinyan pergi, dia memintaku untuk menjagamu Jika kamu berani melakukan apapun padanya Aku tidak akan memaafkanmu KR mengayunkan tangan kecilnya dan mendengus Nak, kamu terlalu beruntung Bagaimana Anda bisa bertemu dengan wanita cantik seperti itu? Kamu juga Langit terlalu buta, kan? Bagaimana Anda bisa mendapat kesempatan seperti itu? Anda bahkan tidak bisa bertemu pria tampan seperti saya Ya Tuhan, ini terlalu tidak adil Siang Kiankan berteriak berlebihan Orang-orang lainnya memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh Mereka harus mengakui bahwa kemunculan pantom dan cer terlalu mengejutkan mereka Setelah semua orang menghela nafas haru, suasana akhirnya menjadi tenang Semua anggota keluarga Wang berkumpul di aula Kemudian, suasana menjadi serius kembali Menyusul hancurnya tiga faksi di distrik barat Situasi di distrik barat berubah drastis Pertemuan penting keluarga Wang memanfaatkan kesempatan ini untuk diadakan di aula Setelah pertempuran hidup dan mati, kekuatan keluarga Wang menurun hingga mencapai puncaknya Untungnya tidak ada masalah dengan anggota utama Sekarang, keluarga Wang hanya memiliki Raja Beladiri Peringkat 8, Wan Zhe, Raja Beladiri Peringkat 4, Zhang Hu, Raja Beladiri Peringkat 3, Sun Yifan, dan Raja Beladiri Peringkat 2, Hei Xiong Ada empat Raja Beladiri dan Wang Chen, yang kekuatan tempurnya sebanding dengan Raja Beladiri Peringkat 4 Ada total lima Raja Beladiri di keluarga Wang Ada juga keberadaan binatang iblis Peringkat 6 dari Flaming Moon Ini adalah binatang iblis Peringkat 6 yang setara dengan Kaisar Prajurit Kombinasi yang kuat telah memberi keluarga Wang kekuatan untuk menyatukan distrik barat Orang bisa membayangkan pentingnya Kaisar Prajurit bagi sebuah faksi Ada pun artis Beladiri yang terhormat, hanya ada 8 artis Beladiri dan 6 artis Beladiri yang tersisa Hanya ada 19 anggota keluarga Wang dan Flaming Moon yang tersisa 444 Mendengarkan data yang dilaporkan oleh Siang Kiankan, suasana di aula menjadi berat, dan ekspresi semua orang menjadi serius Lebih dari 3 bulan lalu, keluarga Wang memiliki hampir 100 anggota pada puncaknya Sekarang, hanya tersisa sedikit Dapat dikatakan bahwa perubahan yang menggemparkan telah terjadi Tentu saja, hanya 30 anggota yang tewas dalam pertempuran Sebagian besar anggota yang tersisa memilih untuk meninggalkan keluarga Wang ketika keluarga Wang berada dalam kondisi paling berbahaya Pengkhianatan semacam ini adalah hal yang paling tidak ingin diterima oleh orang-orang, dan juga yang paling mengerikan Bos, bagaimana dengan para pengkhianat itu? Haruskah kita memusnahkan semuanya? Eksentrik bertanya dengan marah ketika dia menyebut pengkhianat itu Matanya dipenuhi dengan niat membunuh Tidak dibutuhkan Biarkan mereka Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata Nah, ini terjadi karena kita terlalu cemas untuk berkembang pada tahap awal Jadi, siang kiankan menunjukkan ekspresi bersalah Dia selalu bertanggung jawab atas perekrutan keluarga Wang Jadi dia tidak bisa mengabaikan tanggung jawab atas masalah ini Tidak masalah Jatuh ke dalam lubang, menambah kecerdasanmu Senang belajar dari pelajaran ini Wang Chen menghela nafas dan berkata Tanpa mengalami kesulitan dan kemunduran Bagaimana keluarga Wang bisa berkembang Mungkin ini juga merupakan kesempatan bagi keluarga Wang Keberadaan orang-orang itu hanya untuk mencari ikan di perairan yang bermasalah Krisis yang seharusnya muncul cepat atau lambat akan muncul Untung mereka muncul lebih awal Akan baik bagi keluarga Wang untuk mempelajari pelajaran ini Dan berubah secepat mungkin Kalau tidak, jika tiba-tiba meletus di kemudian hari Akan sangat berbahaya Membangun gedung-gedung tinggi dari tanah datar adalah saat yang tepat Bagi keluarga Wang untuk meletakkan fondasi yang baik Paling tidak, orang-orang yang bisa duduk di sini hari ini Adalah anggota keluarga Wang yang sebenarnya Mereka semua adalah orang-orang yang dapat dipercaya Dan telah melalui suka dan duka bersama-sama Mereka adalah kekuatan utama keluarga Wang Ini membuat mereka tahu siapa sebenarnya anggota keluarga Wang Jangan khawatir Saya akan memberikan perhatian khusus pada pemilihan anggota selanjutnya Siang Kiankan berkata dengan sungguh-sungguh Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sekarang kami telah menghancurkan kekuatan-kekuatan ini di Distrik Barat Kami mengendalikan separuh jalan Ada pun tiga kekuatan yang tersisa Sebaiknya kita menyatukan Distrik Barat Mata eksentrik memancarkan fanatisme saat dia bertanya pada Wang Chen Ya, satukan Distrik Barat Kata-kata Mat Man dengan cepat digaungkan oleh banyak orang Wang Chen telah kembali dan menunjukkan kekuatannya Kekuatan Flaming Moon membuat orang gemetar Setelah menghancurkan sekte pembunuh Rusia Kelompok Serigala Darah Dan masyarakat Bintang 7 Kepercayaan diri keluarga Wang mencapai puncaknya Sekarang bukan waktunya untuk bergerak Kami, keluarga Wang, telah mengambil tindakan yang terlalu besar kali ini Terutama kekuatan yang ditunjukkan oleh kakak dan Flaming Moon Serta hal-hal yang telah kami lakukan Telah membuat mereka dan tiga kekuatan lainnya waspada Jika kita menyerang sekarang Itu pasti akan menyebabkan sekte Harimau Naga Sekte Bulan Angin Dan pasukan Serigala Azure untuk sementara saling menghubungi Pada saat itu, yang berada dalam bahaya adalah kita Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memulihkan dan membangun kembali jalan-jalan yang kita kendalikan Kami perlu merekrut anggota yang dapat diandalkan Dan setelah kami cukup kuat, kami akan mengalahkan mereka satu per satu Siang Kiankan mengerutkan kening dan menolak saran Kuang Ren Sekelompok orang lain juga setuju dengan kata-kata ini Wang Chen menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri Kekhawatiran Siang Kiankan sama dengan kekhawatirannya Saat ini, metode mereka pasti akan menimbulkan ketakutan pada kekuatan lain Orang-orang itu tidak bodoh Siapa tahu, mereka mungkin sudah saling menghubungi sekarang Ini jelas bukan saat yang tepat untuk bergerak Pulihkan dulu dan jadilah lebih kuat Siang Kiankan, berapa banyak waktu yang Anda perlukan untuk membangun dan mengkonsolidasikan kekuatan Anda? Wang Chen menoleh kesiang Kiankan dan bertanya Saat ini kami sudah tangani 17 jalan Kalau ingin membangun semuanya, paling tidak butuh waktu satu tahun Namun, ada beberapa jalan yang sudah berkembang cukup baik Kita tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga 8 bulan sudah cukup Selain itu, kami dapat menugaskan beberapa tugas pembangunan jalan kepada orang lain Biarkan mereka mendapatkan keuntungan dan mengikat mereka Kita akan membangun hubungan ekonomi terbaik Jika demikian, kita dapat menghemat banyak waktu Namun, kita membutuhkan setidaknya 4 bulan Dalam 4 bulan, saya bisa menjadikan keluarga Wang kami yang terkuat di wilayah Barat Kami akan mendominasi wilayah Barat dan membangun perekonomian kami sepenuhnya Pada saat yang sama, kita harus dapat memilih lebih dari 30 anggota yang dapat diandalkan untuk bergabung dengan keluarga Wang Pada saat yang sama, saya akan mulai membangun pusat pelatihan di Gunung Duri Dan memilih orang-orang yang bertanggung jawab memilih pemuda di bawah umur dari Kerajaan Tian Feng dan Kota Dosa Anak-anak yang dapat diandalkan ini akan menjadi kekuatan paling andal bagi keluarga Wang di masa depan Ya, 4 bulan Beri saya waktu 4 bulan, dan kami akan dapat menyelesaikan semuanya Siang Kiankan sedikit mengernyit sambil berkata perlahan Kata-katanya membuat semua orang memandangnya dengan cara yang berbeda Dia bahkan berencana membentuk pasukan cadangan Jelas sekali bahwa Siang Kiankan bukan hanya untuk pertunjukan Baiklah, aku beri waktu 4 bulan Setelah 4 bulan, kami akan menyatukan wilayah Barat Wang Chen mengangguk sedikit dan berkata dengan suara yang dalam dengan kilatan di matanya Bagus, gendut Aku, Kuang Ren, percaya padamu kali ini 4 bulan, jika kamu tidak menyelesaikan tugasku dalam 4 bulan Aku akan menghancurkanmu Hahaha, 4 bulan Setelah 4 bulan, keluarga Wang kita akan menjadi kekuatan terkuat keempat di wilayah Barat Kuang Ren tertawa keras Serahkan pelatihan itu padaku dan Sun Yifan Zhang Hu berdiri dan menawarkan diri Saya, Beruang Hitam, adalah orang yang kasar Saya tidak tahu bagaimana melakukan apapun selain membunuh Tapi saya punya banyak kekuatan Saya akan membantu membangun wilayah kita Siapapun yang berani membuat masalah Aku, Beruang Hitam, akan ada di sana Selama aku, Beruang Hitam, masih hidup, tidak ada yang bisa menimbulkan masalah Beruang Hitam meraung keras Mari kita membangun bersama Semua orang di keluarga Wang berteriak keras Karena semua orang bekerja sangat keras Serahkan urusan keluarga padaku dan Suster Zilan ER berkata dengan penuh semangat Saat ini, keluarga Wang bersatu Saat ini, keluarga Wang bekerja sama menjadi satu He he nak, kalau kita mau menyelesaikan semua ini dalam empat bulan Kita harus mengeluarkan banyak uang Setelah rencananya diputuskan Siang Kiankan kembali ke dirinya yang biasa dan berkata sambil tersenyum sedih Gendut, kamu terlalu tidak tahu malu Bukankah kamu mendapat banyak uang dari membunuh Raksasa, Serigala Darah, dan Masyarakat Bintang 7? Terlebih lagi, saat bos pergi terakhir kali Dia meninggalkan 10 juta di Gladiator Arena Anda tidak menganggur selama periode waktu ini Anda menang cukup banyak di Gladiator Arena Apapun yang terjadi, Anda memiliki setidaknya 20 juta Bukankah itu cukup? Apakah Anda mencoba menggelapkan uang? Teriak KR saat mendengar perkataan Siang Kiankan Siapa bilang aku menggelapkan uang? Aku sudah menyiapkan uangku sendiri Kamu, Huff, jangan salahkan aku Itu, Anda juga tahu kalau 20 juta tidak cukup untuk membangun 17 jalan Belum lagi kita masih harus membangun basis pelatihan Semua ini membutuhkan uang Hari ini, kami menyita total 10 juta dari 3 kekuatan Uang ini tidak cukup Apakah menurut Anda semudah itu membangunnya dalam 4 bulan? Saya juga ingin membangun jaringan bisnis keluarga uang Dan mendirikan kamar dagang kami sendiri Hanya dengan begitu kita bisa mempunyai penghasilan berkelanjutan di masa depan Menurut Anda mengapa? Siang Kiankan sedikit malu Pada saat yang sama, dia sedikit cemas Dia tidak ingin dituduh Lihatlah dan lihat apakah barang-barang ini berharga Wang Chen merenung sejenak dan melemparkan harta yang diarampas dari Sulong di abad pertengahan ke Siang Kiankan Pada saat yang sama, dia berpikir sejenak dan mengeluarkan inti iblis Raja Singa terbang dan inti iblis tahap ketujuh lainnya yang diarampas Setelah melahap jiwa surah bersenjata enam, energi yang tersimpan di tubuh Flaming Mun cukup untuk dia cerna lebih lanjut Demon kores ini tidak lagi penting baginya Lebih praktis membawa mereka keluar untuk keadaan darurat Siang Kiankan melihat barang-barang yang dikeluarkan Wang Chen dengan santai Namun, matanya segera melebar Astaga, nak, ini Wajah Siang Kiankan langsung memerah karena kegembiraan Benda-benda kuno, sebenarnya itu adalah barang-barang kuno Ini semua adalah harta karun yang bagus Astaga, bahkan ada inti iblis Inti iblis binatang iblis peringkat enam, dan Dan inti iblis dari dua binatang iblis peringkat tujuh Siang Kiankan berteriak tanpa sadar Wow, terjadi keributan saat mendengar perkataan Siang Kiankan Inti iblis tahap ketujuh Astaga, bos, kamu Kuang Ren tertegun Bajingan, kamu sebenarnya, K.R. juga tertegun Semua orang tahu betul apa yang diwakili oleh monster bis peringkat tujuh Inti iblis tahap keenam dianggap langka di perbatasan utara Namun, mereka masih bisa melihatnya Namun, inti iblis tahap ketujuh Ini adalah pemandangan langka di perbatasan utara Barang-barang kuno ini tidak murah Saya akan menghubungi asosiasi perdagangan emas hitam nanti Dan meminta mereka mengadakan pelelangan Adapun inti iblis, Siang Kiankan menjadi tenang dan mulai merenung Matanya dipenuhi keengganan Bajingan, jual dua inti iblis tahap ketujuh ini kepadaku Saya akan meminta keluarga saya untuk mengirimkan uang kepada anda Keluarga saya pasti tidak akan memberi anda harga murah Kami pasti akan memberi anda harga lebih tinggi dari harga pasar K.R. segera menghentikan Siang Kiankan dan berkata kepada Wang Chen dengan cemas Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata Saya akan meminta keluarga saya memberi anda empat juta koin emas untuk dua orang ini Bagaimana tentang itu? Bagaimana kalau lima juta? K.R. was very direct Inti iblis tahap ketujuh adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui jika beruntung Itu bisa diintegrasikan ke dalam senjata untuk membuat senjata spiritual natal bermutu tinggi Ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seniman bela diri tingkat tinggi Itu juga bisa digunakan untuk memurnikan ramuan bermutu tinggi dan menyerap sejumlah besar energi murni di dalamnya Lima juta setara dengan 2,5 juta koin emas untuk setiap dimenkor Ini memang bukan harga yang murah Harga inti iblis tahap ketujuh masuk akal Bajingan, sudah diputuskan Saya akan meminta keluarga saya untuk memberi saya satu juta lagi Enam juta Beri aku kedua inti iblis Saya akan menulis surat kepada keluarga saya nanti dan meminta mereka mengirimkan uangnya dalam beberapa hari K.R. merebut inti iblis sebelum siang kiankan sempat bereaksi Kamu, K.R., siang kiankan cemas Saya, keluarga siang saya juga dapat membayar lebih Gendut, kamu berani bertarung denganku K.R. memelototinya dan bertanya dengan keras Kamu, kamu menindasku Siang kiankan merasa sedikit tidak berdaya setelah diteriaki oleh K.R. Dia benar-benar tidak berdaya melawan iblis kecil ini Huff, aku akan melawan siapapun yang bertarung denganku K.R. mendengus ketika dia melihat keinginan di mata Kuang Ren Wan Z, dan yang lainnya Inti iblis tahap ketujuh adalah hal yang bagus, terutama bagi kekuatan besar Siang kiankan mengerucutkan bibirnya setelah diteriaki oleh K.R. Dia hanya bisa diam dan berkata dengan kesedihan yang tak terhingga 6 juta Ingat, kamu tidak boleh turun lebih rendah lagi Siang kiankan memilih untuk berkompromi Adapun Wang Chen, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Dia benar-benar tidak tahu kalau inti iblis tahap ketujuh begitu dicari oleh K.R. dan yang lainnya Apa yang akan dia pikirkan jika dia tahu bahwa dia masih memiliki inti iblis tahap ke-8 yang belum dia keluarkan 445 Siang kiankan memandang K.R. yang menyimpan inti iblis Meski dia tidak mau, apalagi yang bisa dia lakukan Lupakan saja, saya perkirakan barang-barang ini bisa dijual setidaknya dengan harga 10 juta koin emas Itu artinya kita punya sekitar 40 juta koin emas Selain itu, senjata yang kami ambil dari keluarga Yao dapat dijual oleh Serikat Buruh Emas Hitam Kita bisa mendapatkan sekitar 7 juta koin emas Uang ini seharusnya cukup Empat bulan kemudian, Anda akan melihat keluarga Wang yang baru Siang kiankan berkata sambil dengan hati-hati menyimpan harta karun itu Dia akhirnya menemukan kenyamanan dalam koin emas Di saat yang sama, dia mulai bersemangat Hampir 50 juta koin emas Ini adalah 50 juta koin emas, bahkan mungkin lebih Wajah siang kiankan penuh dengan senyuman saat memikirkan koin emas yang mengilap Saat siang kiankan menyimpan barang-barangnya, pertemuan itu pun berakhir Ada jalan yang jelas untuk perkembangan masa depan keluarga Wang Dalam periode waktu ini, selain konstruksi, setiap orang harus berusaha meningkatkan kekuatan mereka Ke R, kita seharusnya masih memiliki banyak sumber daya budidaya Gunakan semua yang bisa digunakan Jangan simpan Wang Chen menambahkan setelah berpikir sejenak Mengingat kembali saat mereka memusnahkan keluarga Yao, jumlah sumber daya budidaya bisa dikatakan sangat besar Ini mungkin tidak membantu dia, tapi pasti akan sangat membantu orang lain yang hadir Dengan bantuan kumpulan sumber daya budidaya ini, kekuatan keluarga Wang pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi Adapun orang-orang yang tinggal di keluarga Wang, Wang Chen tidak akan pelit sama sekali Karena mereka telah mengikuti keluarga Wang keluar dari situasi paling berbahaya Mereka adalah orang-orang yang telah melalui cobaan dan kesengsaraan bersama-sama Tidak perlu meragukan mereka Saat ini, yang dibutuhkan keluarga Wang adalah kekuatan Mereka perlu meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin Mendengar kata-kata Wang Chen, KR langsung setuju Setelah KR mengeluarkan sebagian sumber daya budidaya, semua orang menjadi bersemangat Meski hanya sebagian dari sumber daya budidaya, jumlahnya melebihi imajinasi semua orang Setelah sumber daya budidaya didistribusikan, wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan Dengan sumber daya budidaya, mereka dapat meningkat lebih jauh lagi Keluarga Wang berkembang ke arah yang baik Pertemuan berakhir, dan semua orang perlahan-lahan bubar Siang Kiankan sudah mengatur keuangannya dan siap memamerkan kahliannya KR, yang telah menerima inti Yao tingkat 7 Juga sangat senang saat dia buru-buru menulis surat untuk memberitahu anggota keluarganya Hanya Wang Chen, Matman, Wan Zhe, dan Cheng Liang yang tersisa di aula Kakak senior Wan, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini Wang Chen berterima kasih pada Wan Zhe dengan tulus Kali ini, jika Wan Zhe tidak muncul di sisi keluarga Wang pada saat paling kritis untuk mempertahankan benteng Keluarga Wang pasti sudah lama dimusnahkan Mereka tidak akan mampu bertahan sampai hari ini Bisa dikatakan kemunculan Wan Zhe telah menyelamatkan keluarga Wang Wang Chen berhutang budi padanya Hei hei, kakak muda Wang terlalu sopan Ini semua diatur oleh para tetua Wan Zhe berkata dengan rendah hati Kali ini, dia datang ke kota dosa atas permintaan kedua tetua Aku ingin tahu apa rencana kakak Wan setelah ini Wang Chen bertanya pada Wan Zhe setelah merenung sejenak Saat ini, Wan Zhe berada di puncak raja tingkat delapan Ini jelas dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik Jika dia bisa terus tinggal di keluarga Wang, dia pasti akan sangat membantu Mendengar perkataan Wang Chen, Wan Zhe merenung sejenak Sekarang kompetisi besar Beijing yang sudah dekat Pemimpin sekte dan para tetua sangat mementingkan hal itu Ini adalah awal dari pengumuman kembalinya sekolah Xin Chen kita Tidak boleh ada kecelakaan Saya harus melakukan perjalanan kembali ke sekolah Xin Chen Besiaplah untuk menembus jajaran raja tingkat 9 Dan menghadapi kompetisi besar Beijing yang akan datang Kompetisi besar Beijing akan menghasilkan banyak talenta Saat ini, kekuatan kami masih belum mencukupi Saudara muda Wang juga perlu meningkatkan kekuatan Anda secepat mungkin Saya yakin dengan kekuatan Junior Broter Pasti akan ada tempat bagi Anda di kompetisi besar Beijing Berbicara tentang kompetisi besar Beijing Wajah Wan Zhe dipenuhi dengan antisipasi dan kerinduan Kompetisi besar Beijing Mendengar perkataan Wan Zhe, Wang Chen menunduk dan bergumam Tanpa disadari, satu tahun lagi telah berlalu Adegan pertempuran hidup dan mati sekte setahun yang lalu Masih tergambar jelas di benaknya Tanpa diduga, satu tahun lagi telah berlalu dalam sekejap mata Mengingat kejadian tahun ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan emosi Pada tahun ini, dia memusnahkan keluarga Yao dan mengambil langkah pertama Untuk membalas dendam kepada keluarga Wang Dia tiba di Clearbridge City dan mengetahui kematian Tang Ming Dia membawa sekelompok orang ke kota nefas dan mendirikan keluarga Wang Kemudian, dia pergi ke abad pertengahan dan bertemu pantom dance Saat ini, keluarga Wang telah membangun pijakan di kota nefas Dalam setahun, kekuatan Wang Chen juga meningkat dari Yang Mulia Tingkat 1 ke puncak Yang Mulia Tingkat 8 saat ini Lompatan seperti itu sungguh menakutkan Tinggal kurang dari satu tahun lagi sebelum kompetisi besar Beijing yang dimulai Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkedip penuh harap Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan memaksa kakak senior Wan Wang Chen menarik napas dalam-dalam Meskipun kepergian Wan Z pasti akan berdampak besar pada kekuatan keluarga Wang Dia tidak berusaha membujuknya untuk tetap tinggal Bagaimanapun, dia bukan anggota keluarga Wang Masih banyak hal yang harus dia lakukan Dia menunduk dan merenung sejenak, seolah dia telah membuat keputusan Dia membuka tangannya dan sebuah botol muncul di tangan Wang Chen Kakak senior Wan, ini adalah pil huang tertinggi Setelah kakak senior Wan menerobos jajaran prajurit raja tahap 9 Saya yakin pil huang tertinggi ini dapat membantu kakak senior Wan Dengan lancar memasuki jajaran prajurit kaisar Pil kaisar tertinggi Itu benar, pil yang diambil Wang Chen adalah pil kaisar tertinggi Yang dia peroleh di abad pertengahan Awalnya, dia berencana menyimpan pil ini untuk kakaknya Tapi sekarang, menurut Wang Chen Pil ini adalah satu-satunya hal yang bisa menggantikan hutang budinya pada Wan Z Pada saat yang sama, mengenai tokoh dikdaya seperti Wan Z Wang Chen juga berniat mengikatnya Dan untuk pembangkit tenaga listrik puncak alam raja tingkat 8 seperti Wan Z Tujuan mereka pasti untuk masuk ke jajaran alam kaisar sesegera mungkin Pil kaisar tertinggi pasti memiliki godaan yang fatal bagi orang-orang seperti mereka Oleh karena itu, memberikan pil ini kepada Wan Z adalah pilihan terbaik Mampu menarik ahli seperti itu untuk bergabung dengan keluarga Wang jelas merupakan hal yang baik Dan Wang Chen sendiri tidak membutuhkan bantuan pil kaisar tertinggi Sekarang dia berada di alam yang mulia, setidaknya dia tidak akan membutuhkannya untuk waktu yang singkat Selain itu, dia masih memiliki energi esensi dan roh naga ilahi Bagi Wang Chen, esensi dan roh naga ilahi jauh lebih berguna daripada pil kaisar tertinggi Menyerahkan pil kaisar tertinggi kepada Wang Chen tidak akan ada gunanya Hai! Mengikuti kata-kata Wang Chen, mata Wan Z membelalak Kuang Ren dan Cheng Liang juga menatap dengan mata terbuka lebar Melihat botol kecil biasa-biasa saja di tangan Wang Chen, wajah ketiga orang itu dipenuhi keheranan Pil kaisar tertinggi Bos, tidak mungkin kan? Anda benar-benar memiliki hal yang bagus Setelah sadar kembali, Kuang Ren berseru keras Pil kaisar tertinggi, ini adalah pil kaisar tertinggi Suatu hal bagus yang bisa membentuk seniman bela diri kaisar rilem Suatu hal baik yang diimpikan oleh banyak orang tetapi tidak dapat diperoleh Harga satu pil kaisar tertinggi sudah bukan sesuatu yang bisa diukur dengan menggunakan koin emas 10 juta koin emas tidak layak disebutkan di depan pil kaisar tertinggi Efek yang dibawa oleh seorang seniman bela diri kaisar rilem dapat dibayangkan Terutama di tempat seperti perbatasan utara Seorang seniman bela diri kaisar rilem sudah dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik puncak Junior aprentis broter Wang, kamu, Wan Zhe juga memandang Wang Chen dengan ekspresi heran Agak tidak percaya Pil kaisar tertinggi ini memiliki efek yang lebih baik pada magang senior saudarawan Saya masih belum membutuhkannya sekarang Jika saatnya tiba, saya akan mencarinya lagi Magang senior saudarawan, jangan berdiri di atas upacara Jika saya tidak menerimanya, itu meremehkan saya, Wang Chen Wang Chen langsung memasukkan botol kecil itu ke tangan Wan Zhe dan berkata sambil tersenyum Sambil memegang botol kecil di tangannya, tubuh Wan Zhe sedikit gemetar Pada saat ini, pada saat ini, botol kecil itu terasa seperti beratnya seribu kati Menyebabkan jantungnya menegang Hal ini terlalu penting bagi Wan Zhe Dengan pil kaisar tertinggi ini, semudah membalik tangannya untuk masuk ke jajaran seniman bela diri kaisar rilem Pil kaisar tertinggi, ini adalah pil kaisar tertinggi Suatu hal baik yang bahkan seniman bela diri kaisar rilem akan berjuang sampai mati untuk mendapatkannya Sekarang, Wang Chen benar-benar memberikannya dengan begitu mudah Untuk dapat memberikan pil kaisar tertinggi dengan begitu mudah Seberapa besar hati dan keberanian yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan itu Wan Zhe sepenuhnya diyakinkan oleh Wang Chen Bagus, karena magang junior, saudara Wang berkata demikian, maka saya tidak akan menolak Saya akan mengingat bantuan ini, saudara magang junior Jika junior aprentis broter tidak keberatan, tidak perlu bersikap sopan di masa depan Bagaimana kalau kita saling memanggil saudara Wan Zhe menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, matanya dipenuhi rasa terima kasih Dia memasukkan pil kaisar tertinggi ke dalam ruang penyimpanannya dan berkata dengan keras kepada Wang Chen Hahaha, bagus, sejak magang senior, saudara Wan mengatakan demikian, kita adalah saudara di masa depan Wang Chen tertawa heroik Bagus, mulai hari ini dan seterusnya, kita bersaudara Melihat Wang Chen tidak menolak, Wan Zhe merasa sangat riang di hatinya Dalam sekejap, dia seratus kali lebih bersemangat Saudaraku, karena itu masalahnya, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi Kali ini, ketika saya kembali ke sekolah Singchen, setelah saya menerobos ke tahap sembilan raja Saya akan segera masuk ke jajaran seniman bela diri kaisar rilem Paling lama setengah tahun, saya pasti akan bergegas kembali ke kota nefas Untuk memperkuat keluarga Wang bersama saudara-saudara saya Setelah itu, Wan Zhe berkata pada Wang Chen Karena itu masalahnya, aku tidak akan menahanmu lagi Hati-hati, kakak, aku akan menunggumu di kota nefas Wang Chen juga berkata dengan lugas Melihat Wan Zhe pergi, Wang Chen merasakan gelombang kehati-hatian di hatinya Kali ini, meskipun pil kaisar tertinggi diberikan, dia mendapatkan saudara laki-laki Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga Begitu Wan Zhe menerobos ke alam kaisar, dia akan kembali lagi ke keluarga Wang Ini adalah berita bagus Ketika saatnya tiba, kekuatan keluarga Wang pasti akan meningkat pesat Dengan satu lagi seniman bela diri kaisar rilem Setelah itu, Wang Chen menoleh untuk melihat Kuang Ren dan Cheng Liang di sampingnya Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan pil lain dari ruang penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Cheng Liang Murid senior, saudara Cheng, minumlah pil Raja Surgawi ini Setahun yang lalu, kekuatan Cheng Liang telah memasuki jajaran yang mulia tingkat menengah Sekarang, dengan bantuan sejumlah besar sumber daya budidaya dan buah api surgawi yang diberikan Wang Chen kepadanya Ditambah dengan akumulasi bakat budidaya dan pelatihan pertempuran terus-menerus Cheng Liang telah memasuki jajaran yang mulia tahap 8 dalam waktu singkat Dalam setahun Dia percaya bahwa pil Raja Surgawi ini akan segera berguna baginya Mungkin dengan bantuan sejumlah besar sumber daya budidaya, keluarga Wang akan dapat memiliki seniman bela diri kaisar rilem lainnya dalam waktu kurang dari setengah tahun 446 Pil Raja Surgawi Melihat botol kecil yang diberikan Wang Chen kepadanya, mata Cheng Liang berkilat terkejut saat dia berteriak tanpa sadar Pil Raja Surgawi Wang Chen benar-benar mengeluarkan pil Raja Surgawi dan menyerahkannya kepadanya saat ini Cheng Liang tidak percaya Jika pil huang tertinggi adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan Wang Chen untuk saat ini, sehingga ia dapat memberikannya kepada kakak senior Wan Z, maka pil Raja Surgawi ini Sekarang kekuatan Wang Chen berada di puncak artis bela diri mulia tahap 8, dia seharusnya lebih membutuhkan bantuan pil Raja Surgawi Ini, Cheng Liang memandang Wang Chen dengan tidak percaya dan bertanya He he, kakak senior Cheng, kamu tidak perlu bersikap sopan. Jika kamu tidak keberatan, kamu dan aku bisa saling memanggil saudara. Saya tidak memerlukan pil Raja Surgawi untuk menerobos, pil ini akan lebih membantu anda Wang Chen tersenyum. Ini, Cheng Liang ragu-ragu. Pil Raja Surgawi benar-benar menggoda baginya, tetapi Wang Chen Baiklah, Cheng Liang, bisakah kamu berhenti bersikap lintlan? Ambil saja jika bos memberikannya padamu. Aku tidak memilikinya meskipun aku menginginkannya Huh, eksentrik tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat ekspresi ragu-ragu Cheng Liang Baiklah, kalau begitu, aku ambil. Di masa depan, saya akan menjadi anggota keluarga Wang, dan anda akan menjadi patriark keluarga Wang Aku akan memanggilmu bos seperti eksentrik Cheng Liang meminum pil Raja Surgawi dan berkata dengan keras Hei hei, kita bersaudara, Wang Chen tertawa Ya, kami bersaudara, Cheng Liang berkata dengan keras sambil sedikit berterima kasih Bos, bagaimana denganku? Bagaimana dengan saya? Apa yang kamu persiapkan untukku? Ketika Cheng Liang menyingkirkan pil Raja Surgawi, eksentrik bertanya pada Wang Chen dengan penuh semangat Mendengar kata-kata eksentrik, Wang Chen sedikit terdiam, dan Cheng Liang juga tertawa terbahak-bahak Eksentrik benar-benar lugas Ini, ini adalah inti iblis dari dua binatang iblis peringkat enam, bawalah mereka untuk diolah terlebih dahulu Saat anda mencapai artis bela diri terhormat tahap sembilan, saya akan mencarikan pil Raja Surgawi lainnya untuk anda Wang Chen tersenyum pahit dan menyerahkan dua inti monster peringkat enam kepada Kuang Ren Binatang iblis tingkat enam sebanding dengan binatang iblis alam kaisar Energi yang terkandung dalam monster kor juga sangat menakutkan Meskipun tidak se-efektif pil Raja Surgawi, itu pasti lebih berguna untuk dikembangkan oleh Kuang Ren saat ini He he, bos, kalau begitu aku tidak akan sopan Mata eksentrik berbinar, dan dia dengan cepat mengambil dua inti iblis tingkat enam Kemudian, dia melihat ke arah Wang Chen dan berkata Bos, perjalananmu ke abad pertengahan kali ini pasti cukup membuahkan hasil Cek, 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 kamu murah hati sekali Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang bagus? Jangan bilang kamu tidak mendapatkan sesuatu yang bagus Orang gila bertanya dengan penuh minat Mendengarkan pertanyaan eksentrik, Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis Orang ini Bos, jangan bilang kamu hanya mendapat sebanyak ini dari abad pertengahan Cek, 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 mungkinkah? Setelah beberapa saat, ketika dia melihat Wang Chen tidak menjawab Eksentrik menjadi sedikit cemas Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba melebarkan matanya dan berkata Bos, tidak mungkinkan Jangan bilang kalau panenmu kali ini adalah penari hantu Saya juga mendapat buku surgawi Saya belum mempelajarinya Wang Chen tersenyum pahit Buku surgawi Hmm, itu pasti sesuatu yang bagus Eksentrik merasa terhibur setelah mendapat jawaban ini dari Wang Chen Selama periode ini, kalian harus meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin Saya juga harus mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu Setelah semuanya selesai, Wang Chen berkata kepada Cheng Liang dan Eksentrik Sekarang dia berada di puncak artis bela diri terhormat tahap 8 Dia perlu menerobos lagi sesegera mungkin Hal-hal yang terjadi satu demi satu membuat Wang Chen penuh dengan keinginan akan kekuatan Dia tidak ingin nasibnya dan nasib keluarga Wang berada di tangan orang lain Yang bisa dia lakukan adalah terus meningkatkan kekuatannya Di ruang tertutup itu, dia tidak mampu menembus lapisan penghalang itu Tidak mampu melangkah ke puncak artis bela diri terhormat tahap 9 Tapi setelah kembali hari ini, setelah pertarungan sengit, lapisan kunci itu sepertinya sedikit mengendur Berjuang adalah cara terbaik untuk berkembang Khususnya bagi Wang Chen, yang memiliki garis darah bela diri ilahi Manfaat pertarungan tidak dapat disangkal Kini, dia sudah bisa merasakan peluang untuk menerobos Ditambah dengan esensi darah naga ilahi dan keberanian di tubuhnya Wang Chen percaya bahwa terobosannya kali ini pasti tidak berada pada level yang sama Selain itu, ada juga kitab surgawi Wang Chen berencana mempelajarinya dengan cermat untuk melihat misteri apa yang terkandung di dalamnya He he, bos, jangan khawatir, aku juga akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu Eksentrik tertawa gembira saat dia memegang dua inti iblis tahap 6 Setelah meninggalkan Ola dan sampai ke halaman belakang, penari hantu sudah duduk dengan bantuan Zilan Tampaknya di seluruh keluarga Wang, penari hantu hanya bersedia berinteraksi dengan Zilan dan KR Mendengar bahwa Wang Chen akan mengasingkan diri untuk menerobos, jejak kengganan muncul di wajah penari pantom Sepertinya dia kehilangan sesuatu, dia memegang tangan Wang Chen rat-rat dan menolak melepaskannya Ini membuat Wang Chen pusing, nirwana Setelah itu, penari hantu sepertinya hanya mengakui Wang Chen sebagai keluarganya Setelah beberapa bujukan dari Wang Chen dan beberapa penghiburan dari KR dan Zilan Penari hantu akhirnya melepaskan tangan Wang Chen Dia memandang Wang Chen dengan tatapan enggan Chen, cepat kembali Dengan jaminan Wang Chen, penari hantu akhirnya meninggalkan halaman belakang bersama Zilan dan KR Saat dia menyaksikan penari hantu pergi, Wang Chen mengerutkan kening Wang Chen memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap penari hantu ini Flaming Moon, awasi keluarga Wang untuk saat ini Aku akan menerobos Wang Chen berkata kepada Flaming Moon setelah menjelaskan semuanya Meskipun keluarga Wang tampak sangat kuat, itu semua karena dukungan dari Flaming Moon Monster bis peringkat 6 dan Kaisar Beladiri adalah kepercayaan terbesar keluarga Wang Jika tidak, jika mereka kehilangan Flaming Moon dan Wang Z pergi Kekuatan keluarga Wang akan dapat diabaikan jika hanya ada Zhang Hu, Beruang Hitam, dan Sun Yifan Kekuatan keluarga Wang akan dapat diabaikan Selain geng naga banjir raksasa, hanya keluarga lain di distrik barat yang akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Wang Oleh karena itu, ketika Wang Chen mengasingkan diri, keluarga Wang harus menjaga Flaming Moon Jangan khawatir, Chen, jika ada yang datang untuk menimbulkan masalah, aku akan melahap jiwa mereka Suara yang sedikit kekanak-kanakan dari Flaming Moon berkata dengan bangga Setelah menjelaskan semuanya, Wang Chen memasuki ruang budidaya rahasia keluarga Wang dengan pikiran tenang dan bersiap untuk menerobos Ini adalah ruang rahasia yang dibangun oleh siang kiankan dengan menghabiskan banyak uang Itu bisa mencegah aura merembes keluar, jadi sangat cocok untuk Wang Chen Di dalam ruang rahasia, Wang Chen mengeluarkan buku surgawi dari ruang penyimpanannya Dalam sekejap, aura agung menyebar Seluruh ruang rahasia sepertinya dipenuhi dengan nyanyian sansekerta dan nyanyian para dewa Itu adalah pemandangan yang menakjubkan Setelah membuka buku surgawi dan membacanya untuk waktu yang lama, alis Wang Chen sedikit berkerut Buku surgawi benar-benar kosong, tanpa tulisan atau pola apapun Seolah-olah itu hanya gulungan kertas putih, yang membingungkan Wang Chen tidak peduli seberapa keras dia berusaha Setelah mendapatkan buku surgawi ini di abad pertengahan Wang Chen telah mempelajarinya tidak kurang dari 10 kali di ruang itu selama 3 bulan terakhir Namun, dia selalu gagal Yang dia lihat hanyalah kertas putih Jika bukan karena aura keagungannya, orang akan mengira bahwa buku surgawi ini sebenarnya hanyalah selembar kertas putih yang tidak berguna Namun, karena buku surgawi ini bisa hidup berdampingan dengan inti iblis binatang iblis peringkat 10 Teknik bela diri peringkat surga dan senjata duniawi, itu jelas bukan barang biasa Pada saat yang sama, setiap kali Wang Chen membuka buku surgawi, dia merasa bahwa buku surgawi ini sepertinya mengandung suatu rahasia besar Apalagi mengandung energi yang cukup untuk membuat orang gemetar Namun, energi macam apa itu? Wang Chen mengerutkan kening, wajahnya penuh keraguan Anak muda, hal ini tidak sederhana Ambillah perlahan-lahan, tidak akan ada hasil jika kamu terburu-buru Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin Sedangkan untuk buku surgawi, kita akan membicarakannya itu ketika waktunya tiba Lin Zhan muncul di samping Wang Chen dan tersenyum pahit Melihat buku surgawi, dia mengerucutkan bibirnya Dia telah membacanya tidak kurang dari 10 kali, tetapi dia selalu gagal Itu cukup membuat frustrasi Ini satu-satunya jalan Sambil menghela nafas, Wang Chen mengembalikan buku surgawi ke ruang penyimpanan Sesaat kemudian, roh darah esensi naga ilahi berwarna merah cerah muncul di tangannya Begitu roh darah esensi naga ilahi muncul, angin kencang menyapu ruang rahasia dan energinya menjadi ganas Raungan naga itu memekakkan telinga Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen duduk bersila dan memejamkan mata untuk berkultivasi Kekuatan inti sejati di tubuhnya melonjak, dan naga kekuatan inti sejati meraung dan bergerak di sepanjang rute sirkulasi mantra naga kekaisaran Kekuatan inti sejati di sekitarnya mengalir ke dalam tubuhnya dan memperkuat kekuatan inti sejatinya Dia, yang berada di puncak alam mulia tahap ke-8, secara bertahap bergerak menuju alam mulia tahap ke-9 Saat itu, dengan bantuan kiabadi di ruang misterius itu, Wang Chen sangat dekat dengan alam mulia tahap ke-9 Dia bahkan memenuhi persyaratan alam mulia tahap ke-9 dalam semua aspek, tetapi dia tidak dapat menerobos Dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya Setelah pertempuran hari ini, di bawah baptisan darah dan api, segala sesuatunya tampak berjalan sebagaimana mestinya Akhirnya, di tengah auman naga esensi sejati, belenggu itu putus Dengan suara gemuruh, 2 dari 12 meridian terakhir terbuka pada saat ini Semua 12 meridian di tubuh Wang Chen terhubung Pada saat ini, Wang Chen masuk ke dalam jajaran prajurit terhormat pangkat 9 Dengan bantuan mutiara manusia, kekuatan inti sejati di sekitarnya melonjak ke dalam tubuhnya Dan kekuatan inti sejati Wang Chen dengan cepat mengembun dan menguat Di dalam dantiannya, kekuatan inti sejati yang tebal yang akan memadat melonjak pada saat ini Di atas laut kekuatan inti sejati, roh yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya Saat Wang Chen memasuki jajaran alam mulia tahap ke-9, rohnya, yang berada di tahap ke-2 Secara bertahap berkembang menuju tahap ke-3, Cangkang Dewa Begitu dia memasuki alam Raja Beladiri, rohnya akan membentuk Cangkang Dewa Setelah 81 siklus penguatan, Wang Chen telah sepenuhnya menjadi alam mulia tahap ke-9 Dia sudah berdiri di puncak alam yang mulia Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan peningkatan kekuatannya Wang Chen mengungkapkan senyuman Raja alam Beladiri, aku datang 447 Nak, tunggu sebentar Saat Wang Chen hendak memurnikan darah esensi naga ilahi Lin Zhan menghentikan Wang Chen dari berkultivasi Mendengar perkataan Lin Zhan, Wang Chen memandang Lin Zhan dengan ragu Kali ini, kamu telah menyerap darah esensi naga ilahi untuk menerobos kejajaran Raja Prajurit Setelah kamu melakukannya, kamu akan dapat membuka dantian ke-2 dan tengah Dari sana, kamu akan menjadi mampu menyentuh jalan surga Ingatlah untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat meridian Anda lagi Jangan lengah Lin Zhan berkata kepada Wang Chen dengan wajah serius Masuk kejajaran Raja Prajurit dari artis Beladiri terhormat jelas merupakan langkah paling penting dalam jalur seorang seniman Beladiri Mengambil langkah ini adalah langkah pertama menuju jalan surga Mengambil langkah ini adalah langkah nyata menuju jajaran yang kuat Mendengar kata-kata Lin Zhan, wajah Wang Chen langsung berubah serius dan dia menganggupkan kepalanya dengan berat Dalam benaknya, kata-kata yang dikatakan Lin Zhan sebelumnya muncul Dantian manusia dibagi menjadi dantian atas, tengah, dan bawah Dantian atas adalah kapal pengatur, juga dikenal sebagai Istana Niwan Dantian tengah adalah titik akupuntur San Zong di dada, tempat berkumpul nyaki Dantian bawah adalah titik akupuntur Guan Yuan di wadah konsepsi, 3 inci di bawah pusar, tempat esensi disimpan Masuk kejajaran seniman Beladiri sejati akan membuka dantian bawah pertama Pada saat yang sama, seseorang akan memasuki tahap pemurnian energi Kekuatan batin sejati akan disembunyikan di dantian bawah di masa depan Memasuki jajaran seniman Beladiri sejati dan membuka dantian bawah adalah sebuah kesenjangan yang tidak dapat diatasi Membuka dantian bawah berarti memasuki dunia baru dan secara resmi melangkah ke jalur seni Beladiri Kemudian, masuk ke dalam jajaran King Warriors berarti memasuki tahap kedua kultivasi Ini adalah langkah pertama menuju jalan surga Membuka dantian kedua sangatlah penting Tidak diketahui berapa banyak seniman Beladiri yang terjebak pada saat ini Tidak mampu maju satu inci pun Di seluruh perbatasan utara, terdapat lebih dari 10 juta seniman Beladiri Namun, kurang dari 1 dari 10 ribu orang telah masuk ke dalam jajaran King Warriors Dan alasan utama mengapa orang-orang itu tidak bisa masuk ke dalam jajaran King Warriors adalah karena mereka tidak bisa membuka dantian tengahnya Ini adalah pos pemeriksaan besar dalam jalur seni Beladiri Sekarang, Wang Chen akan menghadapi pos pemeriksaan ini Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam Ekspresinya serius, dan dia tidak berani gegabuh He he, nak, ayo, masuk ke dalam dan menerobos Sementara Wang Chen merenung, Ling Zhan mengeluarkan tong kayu dari ruang penyimpanannya yang tidak diketahui siapapun kapan dia menyiapkannya Itu diisi sampai penuh dengan air Apalagi saat ini, setelah Ling Zhan menambahkan air dari frigit pon Udara dingin naik, seketika menyebabkan suhu di ruang rahasia turun drastis En, Wang Chen mengangguk Tanpa ragu, dia melepas pakaiannya dan melompat ke dalam tong Setelah dantian bawah dibuka, ia pasti akan mengalami putaran temper Ini adalah kesempatan terbaik untuk memperkuat meridian Bersama dengan air dari frigit pon, hasilnya bisa dua kali lipat dengan setengah usaha Wang Chen tidak akan menyerah, dan Ling Zhan tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk membantu Wang Chen berkembang Semuanya sudah siap, Wang Chen duduk bersila di tong kayu, membiarkan air dingin yang menusuk tulang membasahi tubuhnya Sekarang, rasa dingin seperti ini tidak banyak berpengaruh pada Wang Chen, yang tubuhnya telah mencapai tingkat 6 Menarik semua kekuatan mentalnya ke dalam tubuhnya, Wang Chen menutup matanya sedikit dan mulai menyerap energi esensi darah dan aura naga ilahi Setelah tiga kali menyerap energi 9999 helai esensi darah dan aura, 23 helai energi telah dikonsumsi Menyisakan 9976 helai energi Dengan dua pengalaman sebelumnya, kali ini, penyerapan energi esensi darah dan aura naga ilahi oleh Wang Chen sangat lancar Dengan sangat cepat, dia menyerap tiga helai energi ke dalam tubuhnya sekaligus Saat energi yang melonjak memasuki meridiannya, dibawah desakan teknik naga kekaisaran Naga Yuan sejati mulai mengaum dan memurnikan energinya Dengan bantuan energi esensi darah dan aura naga ilahi, kekuatan Wang Chen terus meningkat Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan energinya disempurnakan sedikit demi sedikit Wang Chen, yang telah melangkah ke alam mulia Orde ke-9, kini maju menuju jajaran alam raja Saat ini, di dunia luar, dibawah kepemimpinan siang kiankan, keluarga Wang menunjukkan kekuatan pemulihan yang kuat Dengan bantuan sumber keuangan mereka yang kuat, pembangunan keluarga Wang menyebabkan seluruh kota dosa menjadi gila Tujuh belas jalan di distrik barat dibangun pada waktu yang sama, dan jumlah emas yang diinvestasikan keluarga Wang setiap hari mengejutkan semua orang Dan dengan contoh keluarga Wang, masyarakat di jalanan ini tidak hanya tidak menghentikan pembangunan keluarga Wang, sebaliknya, mereka juga secara aktif membantu keluarga Wang Lagi pula, sejak jalan-jalan yang awalnya tandus dibangun menjadi jalan-jalan keluarga Wang, tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga menjadi tempat paling makmur di distrik barat Hal ini tentu saja membuat banyak orang iri Sekarang setelah keluarga Wang mengambil alih jalan-jalan ini, itu jelas merupakan hal yang baik bagi orang-orang di sini Mereka melihat harapan Lagi pula, jika mereka bisa memiliki kehidupan yang stabil, siapa yang mau berkeliaran? Siapa yang rela tinggal di rumah kotor? Siapa yang mau bertarung dan membunuh sepanjang hari? Mereka ingin mengentaskan kemiskinan mereka sebelumnya, untuk menghilangkan situasi di mana mereka diejek oleh orang-orang di tiga distrik lainnya Distrik Barat juga ingin berkembang. Mereka ingin menjalani kehidupan yang stabil Dalam keadaan seperti ini, antusiasme setiap orang sangatlah tinggi Pada saat yang sama, ketika keluarga Wang menjadi terkenal dalam semalam, banyak orang yang ingin bergabung dengan keluarga Wang Bagaimanapun, keluarga Wang cukup kuat, dan kondisi yang mereka tawarkan cukup baik Kekayaan keluarga Wang membuat orang iri, dan sumber daya budidaya keluarga Wang membuat orang mendambakannya Semua ini membuat semua orang menjadi gila Inilah yang terjadi di kota Dosa Dengan dukungan organisasi yang kuat, mereka bisa hidup lebih baik dari yang lain Keluarga Wang tentu saja merupakan pilihan terbaik bagi masyarakat di distrik Barat Adapun mereka yang berasal dari keluarga Wang, mereka meninggalkan keluarga Wang selama krisis keluarga Wang Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal Mereka telah kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan keluarga Wang selamanya Meskipun keluarga Wang tidak mengejar mereka, mereka menjadi sasaran hinaan semua orang Pengkhianat tidak pernah diterima Dalam kurun waktu tiga bulan yang singkat, rumah-rumah dan toko-toko baru bermunculan di jalan-jalan ini seperti rebung setelah hujan Mereka menghabiskan uang seperti kotoran Dalam tiga bulan ini, keluarga Wang menginvestasikan hampir 30 juta koin emas dalam pembangunan tersebut Koin emas yang kuat itu mempesona, dan orang-orang di kota Dosa menjadi gila Pada saat yang sama, Zhang Hu dan Sun Yifan memilih angkatan pertama yang terdiri dari 10 pemuda di bawah usia 13 tahun untuk pergi ke Gunung Brambles untuk berlatih Di bawah penggunaan koneksi keluarga Siang oleh Siang Kiankan, banyak pemuda berbakat dikirim ke Gunung Brambles untuk pelatihan Pasukan cadangan keluarga Wang juga sedang berjalan lancar Lebih penting lagi, selama tiga bulan ini, klan Wang juga telah memilih sejumlah anggota baru untuk bergabung setelah melalui proses seleksi yang ketat Di antara mereka, ada 15 artis bela diri terhormat, 2 artis bela diri raja, dan 30 artis bela diri Jumlah anggotanya tidak banyak, tetapi setelah melalui banyak putaran seleksi, orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang dapat dipercaya, dan situasi sebelumnya tidak akan pernah terulang lagi Untuk memilih orang-orang ini, Siang Kiankan, Cheng Liang, dan yang lainnya telah berusaha keras Mereka hampir menggali nenek moyang mereka untuk menanyakan situasinya Sekarang perekrutan keluarga Wang ditujukan untuk para elit, orang-orang yang dipilih semuanya berada di puncaknya, terutama dua raja seniman bela diri, yang baru saja mencapai usia 30 tahun Namun, kekuatan mereka sangat kuat Salah satunya adalah artis bela diri raja peringkat menengah, dan yang lainnya adalah artis bela diri raja peringkat tinggi Mereka menyuntikkan banyak kekuatan ke dalam keluarga Wang Dengan isian seperti itu, keluarga Wang sekarang memiliki lima raja seniman bela diri Termasuk Wan Z, yang akan segera kembali, keluarga Wang memiliki enam raja seniman bela diri Jika kekuatan tempur Wang Chen yang menakutkan dimasukkan, jumlah raja seniman bela diri akan mencapai tujuh Apalagi dengan keberadaan binatang iblis peringkat enam di bulan menyala, keluarga Wang tidak memiliki banyak orang, namun kekuatan mereka sangat kuat Selain merekrut personel dari stasiun utama, Siang Kiangkan juga diam-diam membangun jaringan informasi milik keluarga Wang Keluarga yang kuat tidak dapat hidup tanpa jaringan informasi yang andal Dengan kekuatan dalam banyak aspek, keluarga Wang sedang berjalan di jalan menuju kemakmuran Namun, dibalik kemakmuran tersebut, keluarga Wang kembali menghadapi krisis Dalam pendirian keluarga Wang yang berani dan tegas, masalah baru muncul Dalam tiga bulan terakhir, pembangunan keluarga Wang bisa dikatakan telah mengambil langkah maju yang besar Yang membuat tiga kekuatan tersisa di wilayah Barat Gelisah Menurut informasi yang dikumpulkan oleh jaringan informasi Siang Kiangkan, ketiga kekuatan tersebut kini telah bergabung dan mulai bergerak Mereka mengincar keluarga Wang dan memboykot gerakan keluarga Wang Di sisi lain, pembangunan keluarga Wang juga mulai menemui kendala Sumber daya konstruksi sangat terhambat Geng Naga Raksasa, sebuah kekuatan yang bertekad menghancurkan keluarga Wang Telah menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka yang kuat untuk melancarkan blokade terhadap keluarga Wang Sehingga menyulitkan keluarga Wang untuk bergerak satu inci pun Kurangnya sumber daya konstruksi menyebabkan kemajuan konstruksi keluarga Wang melambat Pada saat yang sama, dua kumpulan material terbaru milik keluarga Wang dirampok di tengah jalan di luar kota Dosa Menyebabkan keluarga Wang menderita kerugian besar Pada saat ini, di dalam keluarga Wang, alis yang kiangkan berkerut erat, dan ekspresinya jelek Baru hari ini, sejumlah sumber daya konstruksi dirampok di tengah jalan, dan dua pesanan di kota Dosa juga terpaksa dikembalikan Karena kedua tatanan batu ini berlokasi di wilayah barat, mereka diblokir oleh geng Naga Raksasa, sehingga orang-orang ini tidak dapat berbisnis dengan keluarga Wang Hal ini menyebabkan keluarga Wang menghadapi masalah besar Gendut, orang-orang keluarga ku akan tiba di sini dalam dua hari Mengapa kita tidak meminta mereka membantu kita membawa dua kumpulan sumber daya budidaya Aku ingin melihat apakah geng Naga Raksasa masih berani menyentuh barang-barang kita Ke air yang berada di samping siang kiangkan mendengus dengan wajah penuh ketidakpuasan Air yang jauh tidak bisa menyelamatkan api di dekatnya, kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut Siang kiangkan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah Karena prestis nenek moyang lama, meskipun geng Naga Raksasa tidak bisa langsung memasuki wilayah barat untuk mengganggu urusan keluarga Wang Jelas bahwa mereka telah memutuskan untuk memblokir keluarga Wang di wilayah barat, jadi mereka punya untuk memecahkan masalah ini Pada saat yang sama, aliansi tiga kekuatan di wilayah barat juga memiliki bayangan geng Naga Raksasa yang bertindak sebagai perantara Kalau tidak, ketiga kekuatan ini tidak akan bersatu dengan mudah Memikirkan hal ini, siang kiangkan merasakan krisis Sekarang, di dalam keluarga Wang, Wang Zhe tidak ada, dan Wang Chen berada dalam pengasingan Jika anggota yang tersisa ingin melawan aliansi ketiga kekuatan ini, atau bahkan geng Naga Raksasa, itu akan sangat berbahaya 448 Sial, para bajingan dari geng Naga Banjir Raksasa, Sekte Harimau Naga, Sekte Cahaya Bulan, dan geng Serigala Biru Saat bos keluar, kami akan mengurus mereka satu per satu Orang gila mendengus tidak puas Wang Chen telah mengasingkan diri selama tiga bulan, tapi dia belum keluar Orang gila mau tidak mau merasa sedikit cemas Pada saat yang sama, memikirkan adegan setelah Wang Chen kembali, wajah Mat Man menjadi sedikit lebih bersemangat Kini, kekuatan-kekuatan tersebut berani bergabung untuk menghentikan perkembangan keluarga Wang Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan Dia percaya bahwa bos tidak akan keberatan menghancurkan mereka secara langsung Nah, kali ini ketika anak itu keluar, dia seharusnya bisa mencapai peringkat King Warriors Dan Cheng Liang, dia sudah masuk dalam jajaran prajurit terhormat peringkat sembilan beberapa hari yang lalu Setelah meminum ramuan Raja Surgawi, dia seharusnya bisa masuk ke dalam barisan prajurit raja dalam satu gerakan Pada saat itu, keluarga Wang kami akan memiliki delapan raja prajurit Bahkan jika kakak senior Wan Z tidak ada di sini, kita akan memiliki tujuh prajurit raja Organisasi-organisasi itu tidak akan sombong lama-lama Mata Siang Kiankan bersinar karena kegembiraan saat dia berbicara Ketidakbahagiaan sebelumnya sepertinya telah hilang dalam sekejap Kamu bisa mengunjungi Blood Union lebih sering Zilan mengingatkan dengan lembut kali ini Iya, persatuan darah dan keluarga api hitam bisa lebih sering dihubungi Siang Kiankan juga merenung dan berkata Selama periode ini, Blood Union dan keluarga Black Flame telah berusaha membangun hubungan Terutama Blood Union, yang telah berkali-kali membantu Wang Chen dan keluarga Wang Hal ini membuat hubungan antara keluarga Wang dan Blood Union menjadi sangat baik Selama periode waktu ini, jika Blood Union tidak membantu keluarga Wang mengangkut sumber daya Jika Distrik Selatan tidak mendukung keluarga Wang, pembangunannya akan mengalami pukulan besar Sekarang, Distrik Timur dan Distrik Selatan adalah titik pengadaan terpenting dan jalur transportasi terpenting bagi keluarga Wang Siapkan dua hadiah, saya pribadi akan pergi ke Distrik Selatan dan Distrik Timur nanti Memikirkan hal ini, mulut Siang Kiankan bergerak-gerak dan dia berkata dengan suara yang dalam Berpikir untuk memberikan hadiah, Siang Kiankan merasa tidak nyaman, dan wajahnya sangat jelek Hal ini membuat KR dan Zilan ingin tertawa Sekarang, keluarga Wang berada dalam masa perkembangan yang pesat, dan penting untuk membangun hubungan baik dengan kedua kekuatan ini, terutama dalam kasus geng naga banjir raksasa Akan sangat membantu keluarga Wang untuk membangun hubungan baik dengan kedua kekuatan ini Oleh karena itu, Siang Kiankan hanya bisa menahan rasa sakit dan pendarahan Tentu saja, ini bukan sanjungan dari keluarga Wang, tapi sarana komunikasi yang diperlukan Lupakan saja, aku akan membuat terobosan Aku akan mencoba naik level sebelum bos kembali Kalau tidak, melihat Siang Kiankan bangkit dan pergi, eksentrik mengerutkan bibirnya dan berkata Wajahnya dipenuhi kegembiraan Setelah menerima dua inti iblis tahap ke-6 dari Wang Chen, kekuatan eksentrik telah meningkat pesat Ditambah dengan banyaknya sumber daya budidaya sebagai pendukung, bisa dikatakan kemajuannya sangat pesat Rajurit mulia Orde Kedua Puncak yang asli telah bergegas ke puncak Orde ke-4 dalam satu gerakan dalam tiga bulan Setelah dia benar-benar menyempurnakan dua inti binatang, ditambah dengan bantuan sumber daya budidaya Kuang Ren memiliki keyakinan mutlak untuk masuk ke dalam jajaran prajurit terhormat Orde ke-5 Tidak hanya Kuang Ren, anggota keluarga Wang lainnya juga mengalami kemajuan pesat dengan dukungan sumber daya budidaya yang sangat besar Banyak anggota yang lebih tua, terutama mereka yang berada di puncak alam seniman Beladiri, telah memasuki jajaran alam terhormat Siang Kiankan telah memasuki jajaran prajurit mulia Orde ke-5 Sementara K.R. dan Zilan juga telah menembus jajaran prajurit mulia Orde pertama Sekarang, jumlah prajurit terhormat di keluarga Wang telah mencapai 27, dan tersisa 58 seniman Beladiri Begitu Wang Chen dan Chengli yang kembali, jumlah seniman Beladiri di keluarga Wang akan mencapai 7, dan ketika Wang Z kembali, akan ada 8 Barisan ini bisa dibilang menakutkan Sementara keluarga Wang terus berkembang, di distrik barat, tiga kekuatan besar lainnya merasakan ancaman yang sangat besar Perkembangan keluarga Wang membuat mereka tidak bisa duduk diam Sekarang keluarga Wang telah menunjukkan ambisi mereka, hal itu membuat mereka merasa tidak aman Begitu keluarga Wang berkembang, target berikutnya kemungkinan besar adalah mereka Di distrik barat, keluarga Wang tidak akan mentolerir keberadaan kekuatan lain, sehingga mustahil bagi mereka untuk tenang Pada saat ini, di distrik barat, para pemimpin klan Naga dan Macan, klan Angin Bulan, dan klan Serigala Abu-Abu berkumpul di ruang rahasia Di depan mereka bertiga, pria parubaya itu adalah Jiu Jiao Benar sekali, itu adalah pemimpin klan Naga Banjir Raksasa, Jiu Jiao Apakah kalian siap? Jiu Jiao memandang mereka bertiga dan bertanya dengan suara rendah Kami siap, tetapi Saya mendengar bahwa iblis Wang Chen adalah iblis tingkat 6, kita mungkin Jika bukan karena iblis ini, kita akan mampu menjatuhkan keluarga Wang Mendengar kata-kata Jiu Jiao, mereka bertiga menjawab dengan ekspresi gelisah Ancaman dari keluarga Wang memaksa ketiga kekuatan untuk bersatu Dan di antara mereka, klan Naga Banjir Raksasa jelas merupakan pemimpin yang bertindak sebagai perantara Klan Naga Banjir Raksasa memberikan dukungan kuat kepada ketiga kekuatan tersebut Jika tidak, mereka tidak akan berani menghalangi perkembangan keluarga Wang selama periode ini Dalam tiga bulan ini, mereka telah melakukan semua persiapan Tetapi iblis dari keluarga Wang bukanlah sesuatu yang dapat mereka atasi Seorang prajurit kekaisaran bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan Binatang itu, memikirkan Flaming Moon, wajah Jiu Jiao menjadi dingin Huff, itu hanya iblis tingkat 6, apa yang bisa dia lakukan? Jangan khawatir, seseorang akan mengurus iblis itu Anda hanya perlu berurusan dengan orang-orang dari keluarga Wang Wajah Jiu Jiao penuh dengan penghinaan Di mata seniman bela diri kaisar rilem tingkat tinggi seperti dia Binatang iblis tingkat 6 yang rendah bukanlah apa-apa baginya Seseorang akan menghadapinya, pemimpin Jiu, kamu, bukankah leluhur tua mengatakan bahwa masalah distrik barat akan ditangani oleh distrik barat? Mendengar perkataan Jiu Jiao, mereka bertiga bertanya dengan ragu Huff, penatua leluhur, jika saya tidak berpartisipasi dalam masalah ini, apa yang dapat dia lakukan terhadap saya? Jiu Jiao mencibir Kalau begitu, kali ini, mereka bertiga semakin ragu Selain Jiu Jiao, apakah ada prajurit kekaisaran lain di kota dosa yang akan mengambil tindakan? Meskipun ada empat ahli kaisar rilem di kota dosa, selain naga banjir raksasa, dua lainnya adalah litian dan setan darah Keduanya pasti tidak akan bergerak, jadi yang tersisa hanyalah leluhur agung Leluhur tua pasti tidak akan mengambil tindakan, lalu Mereka bertiga saling memandang dengan bingung Kamu tidak perlu khawatir tentang ini Dalam satu bulan ini, persiapkan dengan baik dan kendalikan area di sekitar keluarga Wang Ketika saatnya tiba, secara alami akan ada seseorang yang menangani binatang itu Jiu Wujiao mencibir Memikirkan orang yang telah dibantu oleh penasihat militernya untuk dihubungi, dia merasa sangat bangga Selama orang itu mengambil tindakan, bagaimana mungkin keluarga Wang tidak dihancurkan? Bagaimana binatang iblis itu bisa menjadi tandingan orang itu? Selama binatang iblis itu tertunda, di bawah serangan penuh dari tiga kekuatan dan geng naga raksasa, keluarga Wang pasti akan hancur Baiklah, persiapkan dirimu Dalam satu bulan, bersiaplah untuk menghancurkan keluarga Wang Jika waktunya tiba, sesuai kesepakatan, di distrik barat, 32 jalan akan menjadi milikmu Setelah itu, tidak akan ada kekuatan lain di distrik barat Distrik barat, Jiu Wujiao berkata pada mereka bertiga Baiklah, dalam satu bulan, kita akan menghancurkan keluarga Wang Mereka bertiga berkata serempak, wajah semua orang dipenuhi kegembiraan Kekayaan besar keluarga Wang membuat mereka iri 16 jalan yang hampir selesai membuat mereka iri Ini adalah kekayaan yang sangat besar Terutama kesepakatan yang dicapai ketiga kekuatan dengan Jiu Wujiao Mulai sekarang, tidak akan ada kekuatan lain di distrik barat Ketiga kekuatan tersebut tidak akan berperang satu sama lain Di masa depan, distrik barat akan menjadi dunia mereka Di bawah kepemimpinan Jiu Wujiao, konspirasi lain melawan keluarga Wang perlahan-lahan terungkap Saat ini, Wang Chen masih berkultivasi di ruang rahasia itu Namun, dia tidak tahu tentang konspirasi melawan keluarga Wang Dia sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya Saat ini, Wang Chen berada di dunia yang indah Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam langit dan bumi Seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi Kondisi kultivasinya berada pada puncaknya Duduk bersila dengan mata tertutup Lapisan lingkaran merah samar beredar di sekitar tubuh Wang Chen Ini tandanya energinya terkonsentrasi secara ekstrim Di belakang Wang Chen, samar-samar seseorang bahkan bisa melihat bayangan naga dewa yang agung Esensi darah dan roh naga ilahi di depan Wang Chen telah menyusut sedikit Jelas sekali bahwa cangkir energi telah menghabiskan banyak energi Aliran energi lain memasuki tubuhnya Wang Chen terus menyempurnakan dan mengintegrasikannya Berdiri di samping Wang Chen, Ling Zhan mengerutkan alisnya Melihat Wang Chen saat ini, dia agak tercengang Orang ini, melihat Wang Chen dengan cepat menyaring dua aliran energi lagi ke dalam tubuhnya Ling Zhan menelan ludah Ini sudah merupakan energi dari aliran ke 100 esensi darah dan roh naga ilahi Tetapi Wang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda akan menerobos Sebelumnya, ketika dia adalah seorang seniman bela diri Wang Chen hanya membutuhkan satu aliran esensi darah dan roh naga ilahi untuk menerobos Ketika dia menjadi artis bela diri terhormat, dia menyempurnakannya dua kali Suatu saat, dia menyempurnakan enam aliran Dan di lain waktu, dia menyempurnakan enam belas aliran Dua kali ini memungkinkan Wang Chen untuk menerobos Sekarang, Wang Chen, yang merupakan artis bela diri terhormat peringkat 9 Sebenarnya memurnikan 100 aliran esensi darah dan roh naga ilahi dan tidak menerobos Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang akan tercengang Ini adalah peningkatan entah berapa kali lipat energinya Kita harus tahu bahwa 100 aliran energi ini cukup bagi orang biasa Untuk naik dari artis bela diri terhormat peringkat 9 menjadi artis bela diri raja Bahkan 80 aliran sudah lebih dari cukup Ada pun Wang Chen 100 aliran energi ini cukup bagi artis bela diri raja peringkat 1 Biasa untuk menerobos kejajaran artis bela diri raja peringkat 2 Sakit gelombang? Sungguh sakit gelombang Apakah ini garis darah bela diri ilahi? Apakah ini bagian yang menakutkan dari teknik naga kekaisaran? Melihat Wang Chen menyerap dua aliran energi lagi Lin Zhan mengerutkan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri Melengkungkan bibirnya, dia menatap Wang Chen dengan tatapan yang rumit Semakin kuat teknik budidayanya, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk setiap peningkatan Tidak ada keraguan tentang ini Lin Zhan sangat jelas Namun, lompatan kekuatan yang dibawa oleh setiap peningkatan teknik budidaya yang kuat sangatlah menakutkan Sama seperti Wang Chen, ketika dia berada di puncak artis bela diri Terhormat peringkat 8, dia bahkan bisa bertarung melawan raja artis bela diri Ini adalah bagian yang paling menakutkan Tidak hanya delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunan mereka yang memainkan peran kunci Tetapi teknik naga kekaisaran juga memainkan peran yang tak terhapuskan Karena energi asal murni dari teknik naga kekaisaran, Wang Chen mampu melepaskan energi asal sejati murni Hanya dengan menunjukkan kekuatannya hingga titik terkuat dia tidak bisa tertindas oleh momentum lawan dalam pertempuran Dan dengan demikian menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk melawan lawan yang kuat Tentu saja, ada juga hubungan antara garis darah bela diri ilahi Wang Chen Kekuatan garis darah bela diri suci bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa Tanpa disadari, Wang Chen membutuhkan lebih banyak energi untuk menerobos daripada orang biasa, dan lebih menakutkan Dapat dikatakan bahwa setiap kali Wang Chen menerobos, energi yang dia butuhkan puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari energi lainnya Kesulitan terobosannya juga puluhan kali lipat dari yang lain, tetapi begitu dia menerobos, kekuatannya juga akan meningkat secara eksponensial Hanya saja kesulitan terobosan Wang Chen dibayangi oleh bakatnya yang luar biasa Jika itu adalah orang biasa, dibawah kesulitan menerobos, akan sulit untuk maju satu inci pun Pertumbuhan Wang Chen memenuhi Lin Zhan dengan antisipasi Dia ingin melihat sejauh mana dia akan tumbuh pada saat itu Jika kekuatan semacam ini mencapai tingkat puncak, sensasi menggemparkan seperti apa yang akan terjadi Faktanya, Lin Zhan telah mengabaikan poin yang sangat penting, dan itu adalah energi asal sejati Wang Chen Setelah diresapi dengan kekuatan bintang-bintang, setelah mengolah tubuh bintang, dan setelah diresapi dengan energi spiritual surgawi Kekuatan energi asal sejati Wang Chen kini berada di luar imajinasi semua orang Kekuatan energi asal sejatinya bahkan sebanding dengan Raja Prajurit Dengan kekuatan energi asal sejati seperti itu, ditakdirkan bahwa setiap kali Wang Chen menerobos, jumlah energi yang dia butuhkan tidak terbayangkan Jika orang lain membutuhkan 80 helai energi untuk menerobos, Wang Chen membutuhkan setidaknya 120 helai energi untuk berhasil Raja Prajurit, he he, nak, bisakah kamu membawa keajaiban lagi kali ini? Berpikir bahwa Wang Chen akan masuk ke jajaran Raja Prajurit, Lin Zhan semakin menantikannya Ini karena ketika dia masuk ke dalam jajaran seniman bela diri sejati, Wang Chen telah memberinya kejutan yang menyenangkan Setelah membuka dantian bawah, Wang Chen telah melatih 108 siklus surgawi sekaligus Ini bahkan jauh melampaui kualifikasi tahap surga, dan bahkan mungkin merupakan kualifikasi alam ilahi Bagaimana dengan kali ini? Jika dia bisa menyempurnakan 108 siklus surgawi lainnya, dia akan memperoleh bakat peringkat surgawi kedua Masa depannya tidak terbatas Lin Zhan menantikan lahirnya keajaiban lainnya Dia berharap Wang Chen sekali lagi bisa melampaui 108 siklus surgawi Pada saat ini, Wang Chen secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Zhan Dia telah mengabdikan dirinya untuk berkultivasi Intisari dalam tubuhnya melonjak seperti sungai yang mengamuk, begelombang dan menderu Setelah naga intisari diresapi dengan lebih dari 100 helai esensi darah naga ilahi, ia telah mencapai puncaknya Dengan jejak aura ganas, naga intisari meraung saat bergerak melalui meridiannya, terus mengembangkannya Di bawah kekuatan yang begitu menakutkan, meridian Wang Chen berada di ambang meledak Saat ini, setelah melangkah ke lapisan ke enam tubuh tempering bintang, dia sudah memiliki tubuh bintang Kekuatan bintang dari dunia luar secara otomatis mengalir ke tubuhnya, membantu memulihkan kerusakan pada meridiannya Kekuatan meridian Wang Chen tanpa disadari telah meningkat lagi Sekarang, kekuatan meridiannya sebanding dengan Raja Prajurit tingkat tinggi Di dunia luar, ki dingin dari kolam dingin terus-menerus mengalir ke dalam tubuhnya, menyatu ke dalam setiap sel Wang Chen sedang mengalami peningkatan menyeluruh Di dalam laut ki miliknya, naga intisari juga telah mencapai batasnya dan tidak dapat lagi diperkaya Lapisan belenggu Raja Prajurit secara bertahap muncul dalam persepsi Wang Chen Waktu untuk menerobos telah tiba, Wang Chen jelas bisa merasakannya Merasakan situasi ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya Dia sekarang membutuhkan satu kekuatan terakhir yang kuat Dengan kekuatan yang kuat ini, dia akan memadatkan pil intisari yang hanya dimiliki oleh prajurit raja Mengubah intisari menjadi pil intisari, memadatkannya menjadi bentuk padat Dan memeliharanya di dalam dantian Ini adalah perwujudan paling dasar dari seorang Raja Prajurit Langkah ini sangat penting, begitu dia gagal menyingkat intisari Terobosan Wang Chen kali ini akan dianggap gagal Akan sulit baginya untuk memiliki kesempatan menyerang Raja Prajurit di masa depan Dan itu bahkan akan menyebabkan kerugian besar baginya Melangkah menjadi King Warrior, dia tidak hanya perlu menyingkat intisari Dia juga perlu membuka dantian Ini juga salah satu hal yang perlu dilakukan Wang Chen saat ini Dia perlu membuka dantian kedua yang terletak di Tan Zong Meridian di dadanya dan menjadi tempat tinggal rohnya Selain itu, dia perlu menyempurnakan rohnya dan membiarkannya mencapai alam kerang ilahi Hanya setelah semua ini dilakukan, Wang Chen dapat dianggap telah menembus jajaran Raja Prajurit Menerobos ke King Warrior pasti bisa disebut sebagai salah satu rintangan terbesar dalam perjalanan seni bela diri Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak berani gegabuh sedikitpun Karena apakah itu membuka dantian, memperkuat roh, atau memadatkan inti emas, semuanya adalah hal yang sangat berbahaya Energi di tubuhnya melonjak, dan mengikuti rute teknik Kaisar Naga Setelah total 36 siklus, Wang Chen akhirnya memulai langkah pertamanya Membuka dantian tengah Dengan intisari terkondensasi di satu tempat, dan dengan bantuan laut intisari yang sangat padat di dantiannya Wang Chen dapat memobilisasi molekul energi yang tak terhitung jumlahnya dengan satu pemikiran, molekul energi yang sangat kuat Semua energi mental di tubuhnya terkonsentrasi pada Naga Intisari Wang Chen memimpin Naga Intisari ke sekitar Meridian Tanzong, menemukan titik akupuntur yang tepat, dan bersiap untuk menyerang dantian kedua Mengambil nafas dalam-dalam dan mengertakkan gigi, Wang Chen tiba-tiba berteriak, buka untukku Dalam sekejap, di bawah bimbingannya, Naga Intisari menyerbu menuju Tanzong Meridian Gemuruh Setiap dampak membuatnya merasa dunia berputar, dan setiap dampak membawa rasa sakit yang menyayat hati Dengan setiap dampaknya, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah tiba di tepi neraka Engah Membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah, wajah Wang Chen agak pucat Tanzong Meridian di dadanya adalah titik akupuntur yang penting Setiap dampak menyebabkan kidan darah Wang Chen melonjak, dan lima organ dalam dan enam ususnya menerima Kejutan besar Merasakan situasi Wang Chen dan melihat penampilan Wang Chen, ekspresi Lin Zhan menjadi serius Lin Zhan sangat jelas tentang kesulitan membuka dan Tian kedua Tidak diketahui berapa banyak orang yang terjebak pada saat ini Lin Zhan secara pribadi telah merasakan betapa banyak rasa sakit yang harus ditanggung seseorang untuk menyerang dan Tian ini Karena saat dia mencoba menyerang dan Tian ini, dia hampir kehilangan nyawanya Setegup darah yang dimuntahkan Wang Chen adalah darah kotor yang menumpuk di Tanzong Meridian Memuntahkan setegup darah ini membuktikan bahwa Wang Chen telah membuat kemajuan awal Dia sudah berhasil pada langkah pertama Gemuruh Naga energi sejati meraung sambil menyerang Tanzong Meridian lagi dan lagi Wang Chen hanya merasa dunia berputar, tetapi dia sangat jelas bahwa dia harus bertahan dan tidak gagal Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan Sambil mengertakan giginya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata Naga energi sejati mengaung ke segala arah, hancurkan untukku Aduh Sambil berpikir, energi sejati di sekitar tubuhnya melonjak, dan naga energi sejati yang samar-samar meraung Bang! Kali ini, dampaknya sangat dahsyat Kali ini, dampaknya sangat kuat Dan kali ini, Wang Chen menggunakan semua energi sejati di tubuhnya Akhirnya, dengan suara gemuruh ini, seluruh dunia tiba-tiba menjadi cerah, dan pelangi muncul setelah badai Wang Chen melihat ruang baru Meskipun ruang ini tidak sebesar dantian bawah, namun penuh vitalitas Setiap nafas yang dia hirup dipenuhi dengan vitalitas, seolah-olah dia berada di dunia yang kecil dan hidup Dantian tengah terbuka Ini adalah dantian tengah, tempat di mana roh primordial akan dilahirkan Engah Darah yang menumpuk di dadanya dimuntahkan lagi, dan warnanya agak merah tua Pada saat ini, Wang Chen akhirnya memuntahkan semua darah kotor yang tersangkut di Tan Zong meridiannya sejak ia lahir Dalam sekejap, dia merasa segar, seolah-olah dia telah terlahir kembali Di samping, merasakan situasi Wang Chen, Lin Zhan berteriak dengan semangat Buka dantian tengah Terbukanya dantian tengah berarti momen paling krusial telah tiba Nak, bekerja keras, aku menaruh harapan besar padamu Lin Zhan mondar-mandir di samping Wang Chen seperti anak kecil, sangat cemas Pembukaan dantian, melemahkan meridian, dantian, dan seluruh tubuh, adalah salah satu dari tiga periode paling penting dalam jalur seni bela diri Temperamen kali ini secara langsung menentukan ketinggian yang bisa dicapai Wang Chen di masa depan Wang Chen tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal lain Dia buru-buru membenamkan dirinya dalam emosi Di tengah raungan gila naga asal esensial, Wang Chen mengatur meridiannya berulang kali sesuai dengan rute mantra kaisar naga, terutama dantian yang baru dibuka ini Di bawah robekan naga asal esensial, dantiannya sepertinya akan meledak Pada saat ini, keunggulan tubuh bintang Wang Chen terwujud, dan dengan cepat membantunya memulihkan kekuatan tubuhnya Itu juga karena dukungan dari tubuh bintang kali ini Sebelum Wang Chen menerobos, Lin Zhan tidak membiarkan Wang Chen mengambil susu lonceng Di bawah mantra kaisar naga, tirani naga asal esensial membuat Wang Chen merasa seluruh tubuhnya terkoyak Sekarang, di bawah tekanan intens dari naga asal esensial, kesabaran Wang Chen setara dengan dua kali lipat dari yang lain Dapat dikatakan efeknya menjadi dua kali lipat Manfaat yang diperoleh Wang Chen tidak terbayangkan Terutama integrasi berkelanjutan kekuatan bintang ke dalam meridian dan dantiannya Manfaat yang akan dihasilkannya bukanlah sesuatu yang dapat diprediksi oleh Wang Chen dan Lin Zhan Kali ini, panen Wang Chen telah melampaui ekspektasi Lin Zhan dan mencapai tingkat yang mengejutkan Segera, naga asal esensial telah beredar 72 kali dalam robekan dan perbaikan terus-menerus Ini sudah merupakan bakat tingkat bumi Namun, Wang Chen masih bekerja keras Di bawah rasa sakit yang luar biasa, dia terus-menerus menantang batas kemampuannya sendiri Dalam sekejap mata, Wang Chen memasuki penghalang seratus kali Pada saat ini, hambatan pertama muncul, tetapi Wang Chen dengan cepat bertahan dengan ketekunan yang besar Ketika Wang Chen marah hingga 156 kali, kemacetan kedua muncul Tetapi Wang Chen juga mengertakkan gigi dan bertahan Ketika Wang Chen marah hingga 200 kali, kemacetan ketiga muncul lagi Di bawah mantra kaisar naga yang sombong, pada saat ini, tubuh Wang Chen terasa seperti terkoyak Jika bukan karena tubuh bintang yang membiarkan Wang Chen terus bertahan, dia pasti sudah lama mati Kali ini, kemacetan membuat Wang Chen akhirnya merasa tidak berdaya Namun, ketika Wang Chen merasa tidak berdaya untuk melanjutkan Energi yang agung dan menakutkan datang dari dalam darahnya dan menyatu dengan kekuatan asal esensial Memulai penempaan lagi Dan di bawah nutrisi energi ini, dan Tian Wang Chen dengan cepat sembuh bersama dengan kekuatan bintang Kemarahan dimulai lagi 450 Berapa siklus yang telah diselesaikan anak ini? Sementara Wang Chen sedang marah, Lin Zhan merasa cemas Dia seperti semut di wajan panas, mondar-mandir dengan gugup Matanya tertuju pada Wang Chen, takut terjadi kesalahan Menurut perhitungannya, anak ini seharusnya sudah selesai marah sejak lama, tapi Apakah ada masalah? Lin Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening Mengaum Saat Lin Zhan bingung, raungan naga yang memekakan telinga datang dari ruang rahasia Di belakang Wang Chen, hantu naga ilahi naik ke udara Dibandingkan dengan hantu yang muncul sebelumnya, hantu kali ini jauh lebih kecil, tetapi jauh lebih padat Kemudian, aura yang kuat dan agung memancar keluar Itu sebanding dengan aura Raja Prajurit tingkat tinggi Aura garis darah bela diri ilahi Pada saat ini, aura garis darah bela diri ilahi Wang Chen meledak lagi Anak ini, apa yang dia lakukan? Melihat Wang Chen, Lin Zhan terkejut Kemudian, kekuatan bintang di langit mengalir ke ruang rahasia dengan hiru pikuk Itu sangat padat Kekuatan bintang mengalir perlahan di sekitar tubuh Wang Chen, memancarkan bintik-bintik cahaya bintang Itu seterang bima sakti Mengaktifkan pusat energi untuk meredam tubuh justru menimbulkan keributan besar Anak ini Pada saat ini, Wang Chen sedang berjuang untuk bertahan Dalam keadaan yang sulit seperti itu, garis keturunan bela diri suci secara otomatis diaktifkan ketika hidupnya dalam bahaya Kemampuan pemulihan yang kuat dari tubuh bintang diberikan secara ekstrim Akhirnya, dalam keadaan seperti itu, Wang Chen melewati 200 siklus surgawi tempering tubuh setelah membuka dantiannya Setelah melewati batas ini, Wang Chen masih melanjutkan Baru pada siklus ke-256 Wang Chen akhirnya tidak dapat melanjutkan Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jika dia mengambil langkah maju lagi, dia akan mati dan dihancurkan Bahkan dengan bantuan Star Body Tempering dan Divine Martial Blutelin, dia tidak bisa diselamatkan Neraka ada di depannya Baru pada saat itulah Wang Chen akhirnya menghentikan kemarahannya dengan sedikit kengganan Dia perlahan-lahan menarik naga Yuan sejati kembali ke Laut Qi di dantian bawahnya Tiba-tiba, dia merasa rileks Pada saat ini, Wang Chen telah mengambil langkah pertama untuk menjadi Raja Prajurit Dia membuka dantian tengahnya Dengan bantuan kekuatan bintang, tubuh Wang Chen dengan cepat pulih Setelah kondisi fisiknya membaik, Wang Chen segera memulai tahap kedua Menahan jiwa esensi Di jajaran yang mulia seniman bela diri, roh primordial mereka berada pada tahap material Di jajaran raja seniman bela diri, roh primordial mereka berada pada tahap cangkang ilahi Ini adalah tahap ketiga dari jiwa purba Oleh karena itu, pada saat ini, Wang Chen memulai proses penempaan roh primordialnya Ini adalah satu-satunya cara untuk menjadi Raja Prajurit Untuk menjadi raja, seseorang harus memadatkan cangkang dewa Ketika cangkang ilahi terbentuk, Raja akan keluar Gadlishel adalah kunci untuk menjadi Raja Prajurit Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada roh primordial di dantian bawahnya Melihat roh primordialnya sendiri, Wang Chen sedikit mengernyit Setelah mengalami terlalu banyak hal tak terduga, roh primordial Wang Chen telah mengalami perubahan besar Roh primordial berwarna putih susu itu, di bawah pemeliharaan esensi darah dan aura naga ilahi Kini terjalin dengan dua bayangan naga ilahi yang agung Itu tampak sedikit ganas Di dahi roh primordial, setelah melalui kesengsaraan bintang, ada tanda petir tambahan Seolah-olah itu memupuk kekuatan tanpa akhir Untungnya, setidaknya untuk saat ini, Wang Chen tidak menemukan perubahan apapun pada roh primordialnya Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memfokuskan pikirannya dan bersiap untuk memurnikan roh primordial Memurnikan roh primordial membutuhkan dukungan energi yang kuat Kali ini, esensi darah dan aura naga ilahi dapat memberikan energi dalam jumlah besar kepada Wang Chen Energi, berikan padaku Dengan teriakan ringan, Wang Chen tiba-tiba meraih esensi darah dan aura naga ilahi Di bawah bimbingan kekuatan mentalnya, energi dari sepuluh esensi darah dan aura naga ilahi melonjak ke tubuh Wang Chen Dia ingin menggunakan energi ini untuk memurnikan roh primordialnya Di dunia luar, melihat perubahan dan tindakan Wang Chen Lin Zhan sedikit mengernyit dan diam-diam menatap Wang Chen Dia mulai memadatkan roh primordial Berapa siklus yang dilakukan anak ini sekarang? Sudahkah Anda mencapai 108 siklus surgawi? Lin Zhan tidak sabar untuk mengetahuinya Namun, dia juga tahu bahwa ini bukan waktunya menanyakan pertanyaan tersebut Wang Chen berada pada saat paling kritis dalam kultifasinya dan tidak dapat diganggu Sepuluh aliran energi Roh primordial anak ini sangat kuat Melihat Wang Chen menyerap energi dari sepuluh esensi darah dan aura naga ilahi dalam satu tarikan nafas Lin Zhan mendecahkan bibirnya dan menghela nafas Sekarang dia berada di jajaran yang mulia seniman bela diri Kekuatan roh primordial Wang Chen telah melampaui kekuatan seniman bela diri raja biasa Roh primordialnya agak terlalu abnormal Dan ini adalah sesuatu yang kurang lebih bisa dirasakan oleh Lin Zhan Persepsi roh primordial yang mulia seniman bela diri biasa hanya dalam radius 30 meter Namun Wang Chen sebenarnya mencapai jangkauan hampir 100 meter Ini hampir sebanding dengan persepsi artis bela diri raja peringkat 6 Itu sangat menakutkan Kali ini, begitu dia memasuki tahap cangkang ilahi Sejauh mana dia menjadi abnormal Lin Zhan tidak bisa menahan rasa penasarannya Sepuluh aliran energi melonjak ke dalam tubuhnya Wang Chen menggunakan naga roh primordial sejati untuk mengendalikan aura energi tirani ini Menurut metode budidaya mantra naga kekaisaran Tangannya berturut-turut membentuk serangkaian segel yang rumit Tangannya dengan gesit bersilang dan tumpang tindi Dan saat dia bergerak, serangkaian segel merah yang tampak kokoh muncul di depan Wang Chen Segera, Wang Chen membentuk total 81 segel Anjing laut ini mengelilinginya dan membentuk formasi yang rumit Pikiran dan jiwa menjadi satu, tidak berbentuk dan tidak berwarna Kekuatan roh primordial menjelma menjadi segala sesuatu Mengembun Akhirnya, ketika semua segel muncul, Wang Chen berteriak pelan Di saat yang sama, dia tiba-tiba menyilangkan tangannya Dengan suara gemuruh, 81 segel itu tiba-tiba menyerbu ke dalam tubuhnya Menyerbu ke dalam dantiannya, dan menyatu ke dalam roh primordial Membentuk roh primordial pelindung Kekuatan naga ilahi, ayo Saat segel memasuki roh primordial, Wang Chen berteriak dengan marah lagi Tiba-tiba, energi esensi darah dan aura naga ilahi melonjak ke dalam roh primordial Rumbel, di bawah pengaruh energi ini, roh primordial bergetar hebat Seolah-olah akan dihancurkan oleh energi yang sangat kuat kapan saja Roh primordial berputar dengan keras Di bawah pengaruh energi, ia terus-menerus mengaum Seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri saat ia meratap dan meronta Saat roh primordial berjuang, wajah Wang Chen menjadi pucat Dia tahu bahwa ini adalah momen paling kritis Momen paling kritis bagi roh primordial untuk memadat Cangkang roh primordial merupakan langkah penting dalam pembentukan spiritualitas Jika langkah ini gagal, roh primordial akan hancur dan konsekuensinya tidak terbayangkan Setelah rintangan ini diatasi, cangkang roh primordial dengan spiritualitas Akan dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi Memungkinkan Wang Chen melihat sekilas dao surgawi Saat ini, Wang Chen hanya bisa memilih untuk maju, maju, dan maju Tidak ada alasan atau kemungkinan baginya untuk menyerah Hidup atau mati, semuanya tergantung pada ini Jalan seni bela diri adalah mencuri yin dan yang, merebut takdir, dan mengubah alam semesta Itu adalah melawan takdir, melawan surga, melompat keluar dari lima elemen, dan bukan ke enam jalur Terutama karena Wang Chen memilih untuk berkultivasi melawan langit, setiap kali dia berkultivasi, itu lebih berbahaya Oleh karena itu, yang dapat dilakukan Wang Chen adalah terus-menerus mengatasi bahaya dan terus bergerak maju, maju, dan maju Satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, dan tiga menghasilkan segalanya Segala sesuatu bersifat abadi dan tidak dapat dihancurkan Mengambil nafas dalam-dalam, dia menahan rasa sakit yang datang dari lubuk jiwanya dan berteriak dengan suara yang dalam Tangannya terus-menerus memadatkan segel dan memasukkannya ke dalam roh primordial Roh primordial terus-menerus menderita akibat dampak mengerikan dan perpaduan energi di tengah distorsi, secara bertahap berkembang menuju tubuh fisik Energi, lagi, energi dari sepuluh esensi darah naga ilahi sebenarnya tidak cukup untuk mengisi roh primordial Ini sangat mengejutkan Wang Chen Dengan raungan marah, dia dengan gila-gilaan menyerap energi dari sepuluh esensi darah naga ilahi ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi energi yang mengalir ke dalam roh primordial Akhirnya, setelah energi mencapai titik jenuh, Wang Chen berteriak keras, lima elemen berputar, yin dan yang bergabung, enam menjadi satu, matahari dan bulan bergabung, roh primordial terbentuk Saat suaranya jatuh, segel terakhir dimasukkan ke dalam roh primordial Gemuruh Tiba-tiba, roh primordial tiba-tiba bergetar dan berputar, dan kemudian dengan cepat terbentuk kembali di bawah energi Energi dari sepuluh esensi darah naga ilahi semuanya menyatu ke dalam roh primordial Energi naga primordial sejati terus mengalir ke dalam roh primordial, kekuatan bintang terus mengalir ke dalam roh primordial, dan vitalitas dunia luar terus mengalir ke dalam tubuh untuk mengisi kembali kekuatan roh primordial sejati Tiba-tiba, di dunia luar, tubuh Wang Chen dikelilingi oleh angin kencang, dan bayangan naga ilahi di belakangnya meraung ke langit, sangat mendominasi Seolah-olah itu mengumumkan kelahiran seorang raja Gemuruh Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, di tengah suara gemuruh, semuanya perlahan menjadi tenang Roh primordial seukuran telur muncul di dantian Wang Chen Pada saat ini, cangkang roh primordial akhirnya terkondensasi Benar sekali, yang muncul saat ini adalah cangkang roh primordial Cangkang fisik roh primordial Dibandingkan dengan tahap fisik roh primordial yang asli, ia telah mengambil satu langkah lebih maju Pada saat cangkang roh primordial mengembun, roh primordial tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya nyata bersinar seperti kilat, memberikan perasaan yang menggetarkan jiwa Pada saat ini, cangkang roh primordial memiliki kesadarannya sendiri Jika tahap fisik roh primordial yang asli adalah keberadaan yang tidak menentu dan tidak stabil, maka roh primordial saat ini adalah keberadaan yang kokoh Meski ukurannya mengecil, ia lebih kokoh dan tidak mudah dikalahkan oleh orang lain Terlebih lagi, dengan kesadarannya, Wang Chen dapat melakukan apa yang diinginkan Wang Chen hanya dengan sebuah pikiran Ia bisa mengendalikan dan melepaskan energi mental sesuka hati Dengan pikiran, tekanan energi mental bisa dilepaskan, melumpuhkan yang lemah Ini adalah keuntungan dan keuntungan terbesar dari cangkang roh primordial Saat cangkang roh primordial mengembun, Wang Chen mengambil langkah kedua untuk menjadi Raja Prajurit Kemudian, di bawah bimbingan Wang Chen, roh primordial melayang keluar dan menuju dantian tengah di dadanya Sejak saat itu, roh primordial akan tinggal di dantian tengah, tempat ia akan dipelihara dan dipelihara Sedangkan untuk dantian bagian bawah, itu akan menjadi tempat di mana ramuan emas akan dimurnikan Saat roh primordial memasuki dantian tengah, Wang Chen merasakan dunia di dalam tubuhnya tiba-tiba terbuka Seolah-olah dia telah mencapai ketinggian baru Pada saat ini, Wang Chen sudah menjadi seniman bela diri tingkat setengah raja Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Raja Prajurit Terima kasih telah menonton!